Nah, hello Ini ada orangnya atau enggak Saya gak tau, tapi disini Orangnya 290 Tapi Gak ada komennya dan gak ada yang lompat-lompat Yaudah, kita tunggu aja Mungkin lagi nge-lag ya Atau jaringannya gak bagus Mungkin saja kan Kita gak ada yang tau ya Hmm Tapi agak Lambretta ya Nah, ini orangnya lompat-lompatnya sekarang udah ada Tapi komennya gak ada Jadi buat kalian, kalau ini lancar Di handphone kalian Tolong di komen ya, karena sih gak bisa baca komen gitu Kayak apa, kayak gitu Kayak Rambutnya tuh lagi aneh banget Udah lama gak Gak ini Gak apa sih namanya One Udah lama gak live showroom Kemudian malam live-nya Iya, soalnya nih ya Oh iya, ini adalah salah satu Kenapa aku live jam segini Karena Jadi rumahku itu ada 5 orang Harusnya 6 orang sih Oh iya, kayaknya baru kemarin gue live showroom juga Pokoknya Di rumahku nih Ada saudara aku Ada adek aku Ada mbak aku Ada papi aku Sama aku kan Papi aku udah tidur Gak tau ya Kalau orang tua tuh biasanya tidurnya cepet gitu kan Kalau adek aku sama saudara aku Dia main mobile legend Berhubung saya nih gak bisa main mobile legend nih ya Jadi Yaudah Saya Mendingan menyendiri aja Dan Mbak aku lagi nonton ikatan cinta Aku juga sih Tadi abis ikutan nonton ikatan cinta Abang aku lagi Lagi kuliah Sebenernya gue yakin sih Dia udah pulang kuliah Cuman dia kayaknya lagi nons Gimana ujiannya aman Wow Aman banget Sampai otak saya tuh kayak Bergeser Otak saya udah jedak-jeduk Ikatan kita kapan nih? Selamat sore Ola Iya, selamat malam Selamat malam Ol Gue dikuncir aja deh Kayaknya jelek deh kalau misalnya Tapi aku gak punya karet Gimana dong guys Kalian yang cewe-cewek Atau maupun yang cowok-cowok Yang pake karet rambut Kalian tuh sama gak sih kayak aku Kayak Gue tuh bangun Jadi ini adalah kamar aku ya Maksudnya kamar aku ada di sini gitu Terus Aku itu Kalau tidur Karetnya tuh ditaruh di sini Di sini Digelangin Atau enggak Karetnya ditaruh di samping kasur Gitu kan Tapi Mas bangun tuh karetnya tuh udah gak ada gitu Bahkan gue cari ke kolom-kolom tuh gak ada Oh lah kenapa gak kolom sama Adele Nah dari tadi tuh si Adele gue tungguin Tapi dia kagak bales chat gue Mau di chat tapi kayak Gimana dong Aku tuh sama Adele mau ngomongin ini weh Squid Game Adele udah nonton Squid Game Aku juga udah Kalian udah nonton Kayak sumpah Squid Game Menurut Menurut gue seru sih Ya anaknya lagi SRO Nggak Adele tuh bisa ini Bisa Apa sih namanya Biasanya tuh dia kalau misalnya lagi live showroom Chatannya tuh di laptop Biasanya No spoiler ya Oh No spoiler banget nih Cuman emang Itu season 1 kan Kayaknya bakal ada season 2 deh Soalnya kayak Season 1nya tuh kayak Menggantung gitu Episode 6 nangis banget Berapa episode sih? 8 ya Terus kemarin aku nonton ini Jadi kemarin aku cerita aja ke bioskop Kecilin dulu nih lagu Lagu Astro Ini gue ngeliat Astro gara-gara ada Chak Nuwa doang nih Tuh kan Ini juga nggak muat Nih Jepitan apa ini namanya Jepitan Dragon Ball Bukan Dragon Ball kan sih Jepitan Aligator Ada lagi gesrek Geser kenapa tuh Aduh Gimana sih Allah jepit rambut Gue tuh makanya nggak bisa Kalau jepit-jepit rambut Ya ampun Daripada kita Capein Niska Gue tuh gerak Gue tuh mau Iya kenapa deh El Jadi collab Jadi ayo Gue mau ngomongin ini Kalau kayak gini gue jadi kayak Bentar ya Ada lagi suka sama kertas Hah Oh pasti ini ya Fotokart Eh sumpah gimana sih Bahas Suis Suisai Apa sih bacanya Suisai Suisai Squad Pokoknya ada film bioskop Duh panas banget Ini AC Ola kenal Z Z Z Zilver Ber G Engga Eh apa sih bacanya Nggak tahu sih Cuman kayak sering lihat aja Eh maksudnya Gue sering lihat komenannya gitu Kayak Bukan Maksudnya Ada Pasti Kalau aku share Ada yang ngomong kayak gini Aduh panas banget Sumpah dunia ini Bukan Ada yang ngomong kayak gini Kalau mau di waro Sama member Cek tutorialnya Di twitter Apa gitu Oh akun bot Ola tanpa gaya Aduh guys panas banget Sumpah Ini tuh baru nyalanya AC Aduh jelek banget guys Rambutnya Gimana dong Itu gak bisa Kayak gini Yaudah kita gerai dulu aja ACnya ngeluarin panas tuh Bukan dingin Iya kenapa ya Engga sih Emang udaranya tuh Emang panas aja ACnya rusak Engga ini baru nyalain AC MTK bikin pusing Gala Aduh gila ya Tadi tuh aku Pelajaran MTK 18 menit pertama Aku ketiduran Karena MTK Pelajaran pertama Tadi ya guys Balas chat Adele dulu Ini repotnya ya Kalau Harusnya kan gue chat ya Dari sini Cuman aku tuh disini Gak download apa-apa Lewat Twitter Chat lewat Twitter Adele Eh suruh Adele buka Twitter dong Tapi dia ada gak ya Twitternya letok DM Adele lewat Halo semuanya Kembali lagi bersama saya Tolong bilangin Adele Saya sudah undang Adele Welcome Adele Kok gak ada yang komen People Ah ini dia Akhirnya Dia lu tuh bikin line Di ini gak sih Di HP Satu lagi Oh iya sih Bener juga Gue kayak harus bikin line Satu lagi sih Ada apa Bel Btw banyak yang Eh lu udah nonton itu ya Apa Squad-squad itu Bukan-bukan Yang di Biaskop Hah lu kemarin nonton Black Widow Oh gue nontonnya Suicide Sky Eh Sky What itu Oke Oh iya Katanya Adele hitam Tapi disini Gak ada Eh disini ada Maksudnya Iya iya Lu finish dulu Nanti gue undang lagi ya Oke Di asari Adele juga hitam Oh berarti tuh emang Adele tuh harus Harus ini gak sih Harus Dimatin dulu Oke Invite dulu ya Si Adele nya Ntar kita cari Soalnya Kalo di Showroom itu Kalo di search Tuh malah gak ada Namanya Tapi giliran Oke Udah Adele Adele sudah Di Invite Bukan baterai Adele Abis sih Nah ini udah ada Coba tanya Ada gak Ada gak Coba Gak tau nih Di komennya masih agak lama Pada bilang Adele dimatiin Piks psikopat Kok gitu ya Kok gitu ya Iya Gue juga ada Lu ada suaranya juga Oh atau gak Kayak gindel Lu Matiin nih Sekarang matiin Terus Sampah aplikasinya Lu hapus Area refresh Oke 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 Ada suara Ada suara Olah monolog Gue capek banget Emang tadi tuh kita mau live showroom bareng kan Cuman Kayak eh kok si Ade lama banget Tiba-tiba gitu Oke Sekarang invite Adele lagi ya Oke Nih udah nih Hai Gak tau kita tanya Kalo di kita bisa Adele Kalo di penonton gak gak tau Masih Gak nonton Kok masih Masih aja katanya Gak masih Gue capek banget Ini ada masalah apa Tolong Tolong Oh gue end ya Oke Eh kok Inkit Nah Ada orang Bisa Gak tau nih Nah Cakep Cakep Hah Kala yang hitam Udah Apa ini udah bisa Kata Kata yang nonton di gue bisa Iya bisa 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 Alhamdulillah Ayo Kala bilang Alhamdulillah Apa Alhamdulillah Alhamdulillah Salam toleransi Tidak ada bisa Ada kasih tau Belom sih Ke fans-fans lo Kalo lo Inian Yang Cama ya Namanya kemarin Apa Yang mana Yang itunya Poh Oh Alhamdulillah Belom Belom Oh Belom Belom Masih jadi Surprise ya Berarti Apa tuh Baju barunya Poh ya kan Del Iya Baju baru Baju baru sih Bagus bajunya Bagus banget Banget sih Mahal lagi Del Mahal banget Kebetulan Emang Emang Gitu Jadi nanti ada saatnya Kalian tau Bajunya Poh ya Bakalan kaget sih Kata gue Iya sih Gue aja kaget Sama Gue juga kaget Iya Gue tinggal beli roti Bentar dong Tiba-tiba Tungguan Adel ya Hah Adel ngapain Pas gue liat di mobil Wah Ngadi-ngadi Lu tau gak sih Pas gue beli itu tuh Pas gue pulang Gimana Ma'gbe Apaan Ya itu Beli Beli Iya iya Kok udah dibawa Maksudnya Nolong kan Gak mungkin Gue belum bilang Karena pasti Yuk Yuk kata sama gue Aduh Tambah nyusahin aja Gitu Ini Ini Daryl Kita ngomongin rahasia Tapi di depan orang-orang Yang penting kan Gak di spill Iya nanti Ada acaranya Tersendiri Kalo gak salah Sebenernya gak ada sih Gue gak pengen Kayak ini Oh iya Yang ngerti-ngerti Jadi Tiba-tiba muncul aja Tiba-tiba rame kan Ntar tiba-tiba ada 10 Eh Kenapa nih Ada suaranya gak Ada Tapi lunya ilang Nah iya Kenapa sih hancur Bentar guys Aku mauin Kaos dulu Masih gak Masih Lo Lo ini aja deh Gue invite Eh katanya Katanya normal Di mereka Hah Kok guenya gak ada Di gue cuman gak ada Demi Allah Gak jelas Apa sih Apa sih showroom Coba Kamu kenapa Kak lu ini deh Coba lu Lu ini dulu Lu restart Kalo kata gue sih Oh iya Nanti invite lagi ya Normal kok Kitanya gak normal Kita emang gak normal Iya sih Oke Bentar Showroom saya tampar ya Untuk Lepas Lu Sekolah Masih kolah kamu dimana? ini dia oke udah kalo lo udah gue invid udah kalo lo diculik eh kalo lo kok item di gue kak kok lo item makanya di aku juga item kak coba lo refresh lagi coba di koala gue yang item guys dimana dong ah aneh gak suka gak 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 akhirnya akhirnya kita memutuskan untuk live showroom sendiri-sendiri dan nanti kalo hari Sabtu pasti kita kemuka nih ya kayaknya batal sih ya tapi gak apa-apa jangan berkecil hati jangan berkecil suara tenang aja mungkin nanti malah kita live showroom sama GMT atau member-member lain gitu gitu oke jadi kayak ya udah sekarang dengerin aja cerita gue karena gue mau cerita ya jadi maaf banget buat kalian yang udah mengharapkan oh gak jadi CR bareng ya sorry deh ya kayaknya tidak direstui untuk saat ini sama gak tau sih kayaknya jaringan atau apa aku juga gak ngerti sih sama Kak Gita tuh lah oh boleh kalian kalo misalnya mau kalian komen aja nanti Kak Gitanya soalnya aku gak bisa ngubungin Kak Gita eh tapi dia ada Twitter kan coba ya coba dulu kita DM Kak Gitanya aku gak pernah tau live showroom sama Kak Gita tapi gue tuh banyak banget momen-momen yang emang Kak Gita eh mau tapi gak tapi nanti nge-lag lagi tapi nanti nge-lag lagi gimana dong sama Asel sama Asel oh iya Asel aku tuh emang kemarin mau SR kan sama Asel cuman gak jadi gak tau kenapa eh gara-gara ada sesuatu gitu coba ya coba ya kita cat SR bareng yuk dia lagi showroom ya guys masalahnya aku itu gak pake Indorumah eh Indokan Indirumah eh gimana ya guys kalo misalnya live showroom bisa undang 31 nya gue yakin kayak wow 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 katanya Ayola ya coba jadinya sama siapa nih sama Kak Gita atau sama Azana Saliha gue emang siapa aja sih jadi tolong kayak zoom dong iya tapi gak apa-apa kenapa lah oke Kak Gita Kak Gita lu bales di line ya tapi tapi gue balesnya di twitter gimana oke Kak Gita tolong bilangnya hehehe di bales di aduh gimana sih lah cape gue balek balik gak gak gitu udah chatan guys cuman Kak Gita balesnya pake line nih pake notifikasi terus aku balesnya disini pake twitter jadi kayak alternatif konsepnya lintas aplikasi iya iya betul sekali iya iya betul sekali pada ngajak live SR bareng mau tidak days 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 oke sebelum itu aku mau cerita dulu sebenernya banyak banget dari kemana kayak yah telat nih kenapa nih Azana Saliha nih kok bisa gini keren diinget yaudah gak apa-apa oh dia udah mulai dari tadi oke gak lupa oke kayak gini iya telat iya sih udah mulai udah lama juga udah 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 gak usah collab-collab nanti aja ya kalo ketemu semua banget kagga enek ya elah segala kagga enek ya elah segala kagga enek ntar ajalkan tenang aja asyel kita tuh bakal bertemu soalnya gak tau kenapa ya aku tuh bareng terus sama asyel shownya eh sumpah demi apa sih bisa chatan sambil buka youtube keren nih keren tadi sabar ya guys aku pengen cerita tapi terlalu-terlalu sekalian kan kepo banget ya menceritanya enggak juga sih gue jengke Allah yang jadi ceritanya kayak gini jadi kan kemantu aku kan emang gak ada kegiatan kan selain teater gitu puji Tuhan soalnya apa aku lagi UTS juga gitu kan nah gue kan kayak hari ini UTS terus kemarin tuh kayak aduh gabut banget sebenernya di rumah abis UTS sekarang aku UTS nya itu selesainya cuh sampe jam 11 doang aku UTS nya selesainya jam 11 terus aku kayak gabut gitu kan mau ngapain tadinya tuh aku mau nonton sama temen aku tapi temen aku tiba-tiba gak bisa ya jadi emang pertemanan cukup begitu PHP tapi gak apa-apa kita harus mengerti keadaannya dia juga jadi dia gak bisa terus aku tadinya mau pergi nonton oh iya buat kalian ini kenapa gak ada komennya eh coba tolong komennya kenapa ini gak ada komennya jangan-jangan nge-lag eh sumpah kenapa sih capek banget oh ada enggak-enggak enggak-enggak terus abis itu aku kan kayak oh iya kalian yang apa sih namanya kalian yang udah nonton ke CGV atau iya ke CGV sih harusnya aku pengen tanya Space Jam tuh udah ada belum sih soalnya tadinya tuh aku mau nonton sama Myra kan nonton Space Jam karena kan itu tentang basket gitu kan terus Myra kan suka basket jadi kayak kita pengen nonton gitu itu cuman gak tahu itu ada atau enggak ya udah mak akhirnya nih ya karena saya udah terlalu bosan aku ya udah aku kayak apa sih namanya pergi aja ke mall deket rumahku kan emang sih mallnya tuh kayak lumayan gede menurut aku lumayan komplit juga cuma kayak emang gak serame itu gak kayak sensi atau sensi atau kayak PI GI gitu-gitu gak gitu deh Space Jam Space Jam apa sih gak tau dibaca Space Jam Space Jam atau Space Jam abis itu yaudah deh kan tapi gak tau ya ini mallnya kayak oh Jam jam udah udah gue yang mau cerita dulu tenang nih gue kalo dicerita kayak gini lupa-lupa aku tuh kalo misalnya cerita tapi gak ada temennya gak ada wujud aslinya maksudnya bukan bukan gitu ya maksudnya kayak eh kalo gak ada wujud orangnya di depan aku kalo dicerita tuh kayak kayak suka ngelag gitu ya pokoknya gue cerita nih abis itu pokoknya ini mallnya kecil gitu deh gak kayak gak kayak mall-mall yang kayak sensi gitu kan yang rame maksudnya kokas gitu-gitu terus yaudah aku pikir kan oh emang emang mallnya sepi ini kali ya bukan mungkin maksudnya ada kan kalian pernah gak sih guys ngeliat apa sih namanya mall yang rame cuma gara-gara ada bioskopnya doang ya gak sih jadi itu mallnya rame cuma gara-gara ada bioskopnya doang kalian pasti pernah kan nemuin apa sih yang kayak gitu-gitu ini cara ngapusnya gimana ya kayak gitu nah aku pikir kayak oh pasti nih kayaknya ini ya nih apa sih namanya mallnya tuh rame eh mallnya emang sepi cuan mungkin bioskopnya rame apalagi kan waktu denger bioskop udah dibuka terus orang-orang kayak excited banget gitu kan yaudah dong gue nonton-nonton aja gak sih kayak yaudah santai aja gitu kayak tiba-tiba pas aku sampai bioskopnya jadi aku tuh nonton jam jam 2.15 aku sampai situ tuh jam 2 enggak jam 2 kurang 5 menit gitu lah terus aku kan beli tiket terus mbaknya tanya nih gue kan lupa ya maksudnya yang abu-abu tuh kan biasanya yang kosong yang hijau tuh udah isi pas gue lihat kok yang hijau gak ada maksudnya kayak kayak kok ini yang hijau tuh bener-bener kayak gak ada gak ada yang hijau gitu gak ada yang hijau yaudah dong kayak aku kan kalo aku sih biasanya nonton kayak di F gitu karena itu kan best view gitu ya kayak di tengah-tengah banget oh aku udah pesennya terus kayak hmm gue masuk-masuk aja dan kalian tau gak sih guys disitu tuh pegawainya cuma 3 gue juga kayak sebenernya takut sih agak takut jadi cuma ada mba-mba yang kasirnya itu yang pegang itu dan sebenernya tujuan utama aku buat nonton adalah aku pengen banget popcornnya sebenernya bukan kalo filmnya kayak gue tuh masih bisa kan nunda-nunda film kecuali kayak kalo misalnya filmnya tuh aku suka banget gitu kayak masih bisa gitu kan tapi kalo misalnya kayak filmnya sebenernya aku gak tau film yang squat-squat itu yang kemarin aku nonton yang Suicide Squad itu aku gak tau itu maksudnya film tentang apa aku gak pernah nonton aku pernanya nonton si Harley Quinn-nya doang yang Birds of Prey ya kalo gak salah itu bahkan Joker aja aku gak nonton karena emang emang apa sih namanya Timezone masih ada bahkan jadi kan kalo di mal diket rumahku itu ya aduh dia tuh bioskopnya itu selantai sama Timezone bahkan eh Timezone kan gak boleh ya pokoknya tempat mainnya itu dia kayak tutup gitu aku juga kaget sumpah jadi jadi disitu tuh ya sebenernya aku agak takut sih jadi disitu tuh cuman ada satu satpam pas kita masuk kita disuruh pake peduli lindungi abis itu abis kita apa sih namanya scan peduli lindungi yaudah dong aku kan ke kasir cuman ada mba-mba kasir satpam sama yang robekin tiket kalian tau kan yang robekin tiket di depan studio gitu terus gue kayak itu kan filmnya belum di belum mau dibulai masih kayak 15 menitan gitu nah abis itu aku tanya doang eh mau popcorn gak gitu ke saudara aku sama ke adik aku kan terus dia bilang oh emang ada gitu terus aku dia eh kok ini gak ada abang-abangnya gitu ya kenapa ini kok gak ada orangnya terus ternyata itu tuh popcorn display doang jangan PHP deh ya sama gue gue tuh udah berharap lebih ini emang abang-abang bioskop ya suka PHP terus kayak yaudah pas aku tanya mas ini gak ada ya tutup oh terus dia bilang oh iya tutup yaudah tuh kan peraturan sekarang emang gak boleh makan sama minum iya sih bener juga soalnya setelah aku pikir-pikir ya kalo di bioskop itu kan kita maksudnya kayak lama gitu kan dan pasti kan kita makan popcornnya kayak satu-satu gitu kan kalo makan otomatis kalo makan otomatis lepas masker ya gak sih iya kan sementara aku tuh kadang ya guys aku ke bioskop tuh cuman beli popcorn doang karena gue secinta itu sama popcornnya kayak enak banget gitu tapi ternyata popcornnya gak ada tapi gak apa-apa jangan berkecil hati karena menurut aku aku nonton harganya cuman 35 ribu gue kaget sih karena biasanya aku nonton di FX tuh kayak berapa sih 80 ribu deh kalo gak salah kalo gak salah ya 80 ribuan terakhir sih aku nonton segitu terus ini kayak 30 ribu tapi kayak filmnya tuh bagus banget sebagus itu kayak The Real Bagus misi ke bioskop hanya beli popcorn tapi jujur aku suka popcorn enak mahal betul aku gak tau ya itu berapa yang di FX tapi sih inget gue 80 atau gue bayarin siapa ya gak tau deh pokoknya lupa pokoknya sekitar segituan kalian ada yang tau harganya berapa? hah di rumah gue 25 ribu dimana? di TV sendiri aku juga gak ngerti itu kenapa maksudnya kayak kenapa harganya aku kaget pas bayar kayak 35 ribu iya kan 35 ribu hah 25 ribu dimana? sumpah 4 tahun lalu lah oh my god oh my god oh hari biasa aku juga kemarin hari biasa sih 35 ribu cuman gak apa-apa yang kita omongin bukan harganya tapi filmnya filmnya sih menurut aku rate nya itu 9 per 10 kenapa? karena itu eh bagus banget tau gak sih? tapi kalo itu kan emang 17 plus ya eh mas jadi itu filmnya tuh bener-bener kalo misalnya kalian gak suka yang kayak ngeliat darah gitu atau apa gitu menurut gue kalian jangan nonton sih kalo misalnya gak kuat darah terus gak suka kayak perkelahian gitu terus kayak ngeliat-ngeliat ya gitu deh pokoknya yang yang main tembak-tembakan gitu kecuali kalian nonton squid game kalo gue sih sekarang denger tembakan kayaknya udah gak kaget gara-gara nonton squid game-nya gak sih? squid game tuh kalo nembak tuh kayak udah makanan sehari-hari di episode-nya gitu iya gak sih? kalian capek yang nonton squid game? pasti banyak sih gitu video-an sekarang normalnya sih normalnya sih 35 sampai episode 5 nangis gak? aku gak selama aku nonton squid game aku gak nangis karena aku nonton sekeluarga gue sekeluarga tuh orangnya hmm bisa dibilang humoris gitu jadi kayak orang lagi sedih-sedih aja tuh kayak saya ada yang meninggalnya kayak sedih banget gitu ada aja gitu ada aja yang bikin ketawa tapi yang favorit aku sih disitu siapa ya? Opa Ali Kiowo Ali sih yang namanya Ali itu setelah kayak hmm gemoy sekali gila ya 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 terus sebagian toilet apa? mohon maaf soalnya itu langsung di skip karena jadi ceritanya kayak gini adik aku tuh udah nonton duluan terus dia bilang kayak gini nanti yang itu di skip ya gitu ya udah di skip opa nazar kiowo Ali sih Ali menurut gue Ali tuh kayak gila lu tuh orang baik banget weh ternyata aku pikir si Ali ini eh belum nikah ternyata dia bilang dia juga punya keluarga terus gue benci banget tuh sama si orang yang pintar itu menurut lu tamu VIP gimana Allah? kan kita gatau ya tamu VIPnya siapa oh si kakek-kakek itu si kakek-kakek itu sebenernya tuh dia baik cuman agak ngeselin aja dikit iya gak sih? maksudnya kayak baik tapi tuh kayak kok bisa kepikiran terus ya pas aku lagi nonton sama abang aku gitu pas aku lagi nonton sama abang ini lagunya kenapa kayak gini sih? gue tuh gak suka lagu-lagu iya ih sumpah ya aku kan lagi live showroom nanti lo kita setel lagu apa ya setel lagu apaaa apa sih? aku aslinya orang boleh wow enggak kakek-kakek kakek-kakeknya tuh sebenernya baik cuman pas aku lagi nonton sama abang aku tuh abang aku bilang kayak gini nih orang ngapain ya bikin? maksudnya kalian ngerti gak sih? tujuan dibuat game itu tuh kayak maksudnya maksudnya kayak lu udah ngeluarin duit banyak nih terus lu harus ngeluarin lagi beberapa M buat hadiahnya terus lu tuh bunuh-bunuh orang maksudnya kayak kayak faedahnya apa? biasanya kan seseorang kan kayak bikin sesuatu mungkin yang kayak kriminal atau gimana-gimana gitu karena ada tujuannya gitu tuh tujuannya supaya ini 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 maksudnya ini tujuannya tuh apa gitu kayak untungnya apa? iya iya gak sih? kayak bingung aja gitu aduh si kakek gak percaya sama manusia makanya kayak oh emang orang kaya? kalau misalnya gini membunuh dengan gaya iya sih oh tapi masuk akal sih sama yang katanya tuh ini ada yang komen si kakek gak percaya sama manusia makanya dia kayak gitu masuk akal sih karena mungkin si kakeknya kan gak percaya nih sama manusia jadi tuh dia pengen cari kayak emmm ada gak ya orang-orang yang maksudnya kayak masih setulus bukan setulus sih kalau tulus nyanyi dong kan ini main game apa sih? emmm mungkin dia nyari kaya pasti gak ada yang mau steam deh sama gue soalnya gue tuh kaya udah tua gitu kan tapi ternyata si siapa tuh namanya? si pemeran utamanya itu siapa? gihun ya namanya tapi ada yang ganteng banget gue gak ngerti emmm yang ngajak oh iya kita harus setel lagu Afgan maaf ya enhypen walaupun gue suka banget sama lu tapi gue lagi suka lagu Afgan Afgaaaan eh kenapa ya Afgan tuh kayak mukanya tuh dari dulu gak berubah gitu kayak tetep aja cakep kalo dikta kan mukanya berubah kalo maksudnya sama-sama cakep tapi cakepnya tuh beda beda ini maksudnya kayak dulu tuh cakep-cakep yang kalem sekarang tuh kayak cakep-cakep kayak anak band banget gitu kalo Afgan tuh emang dari dulu kayak eh Afgan ganteng banget Polisinya ganteng banget abis itu eh iya sumpah Polisinya ya kalian ada yang suka Stray Kids gak menurut gue ya menurut gue sih ini ya Polisinya tuh mirip ini gak sih Sungmin Stray Kids ya kan kayak mirip gitu ya gak sih Afgan pacar rebel iya sumpah banget Afgan tuh vibesnya kayak kaya O'Neill kalo lu gak tau aslinya O'Neill tuh gimana nanti gak sih kayak kalian tuh belum tau O'Neill tuh ternyata sengejoks itu kayak orang kan kalo liat O'Neill gitu kayak kayak ih kira menurut gue O'Neill pacar able banget cuman kalo misalnya kalian udah ketemu O'Neill terus kayak udah berbincang-bincang lebih dekat pas kalian akan emosi iya kan sebenernya semua orang kayak gitu tapi yah keganti lagunya ini keganti apa iklan? enggak ini terus gue ketika JMT masuk Squid Game belum mulai udah ketawa iya sih jujur kemarin aku juga kan kayak baca-baca komen gitu dari kalian terus ada yang bilang JMT eh apa enggak enggak bukan JMT JKT bikin Squid Game dong yang kalah pindah posisi terus gue kayak gue yakin nih Adil pasti menang nih soalnya Adil kan kalo di game tuh kayak ambis banget tapi gue yakin dia bakal menang sih dengan antusnya tapi kan kayak kalo itu mati sih maksudnya kayak gue sih jujur eh enggak deh tapi kayak masih ada kesempatan gitu ngasih kalian kalo misalnya kalo misalnya kalian ikut Squid Game nih guys kalian lebih baik mati di awal atau matinya tuh kayak udah di game kelima atau kelima atau ke enam tapi si cewek itu siapa sih guys namanya ceweknya gue lupa deh mati kalo gue sih mendingan mati di awal ya karena kayak yaudahlah ini gue mandu pasti mati gak sih kayak mending gak ikut ya bener gue setuju maka Layla ini yang gak ikut sih kayak yaudah gue lebih baik dikejar enggak sih enggak enggak orang tuh beda-beda lah jangan sama-samain orang sama lu jangan mending-mending ya terserah orang sih ya tapi kan maksudnya tuh udah takdir ya pasti kalo lu udah masuk situ tuh pasti udah takdir jadi kalian lebih baik mati di awal atau hmm kalian gue mendingan jadi kakeknya sih berjuang dulu lah kalo mendang-mending iya nih jiwa mendang-mendingnya udah keluar aku udah jujur gak bisa milih sih karena kayak lu mau pilih apa aja lu salah lu keluar lu dikejar-kejar utang lu di dalam juga antara hidup dan mati iya emang bener sih itu tuh tidak untuk orang yang mendang-mending kayaknya buat saya kayaknya yaudah gak tau gue baru tau itu lagunya Afgan kalo di stasiun liat kanan ke kiri ya sobat eh tapi ya siapa guys aku lupa deh namanya nama asli ya kalian ada yang tau gak nama asli pemain yang di stasiun itu eh jujur dia ganteng banget sih menurut gue ganteng banget sih ganteng banget sih gue baru kenal jadi tuh aku emang dulu tuh buat kalian yang gak tau ya pasti kalian semua kan taunya kayak ih Ola Ola tuh sukanya otomotif doang gitu kan kayak iya sebenernya tuh dulu aku pernah jadi kpopers tapi aku tuh cuman cuman suka idol group doang maksudnya kayak aku suka idol idolnya doang gak pernah nonton drakornya bahkan dulu tuh gue anti banget drakor gitu loh kayak kayak aduh aduh males banget aku tuh dulu paling males nonton satu film yang pake translaten gitu kayak eehh males banget bacanya gitu kan baru tuh aku apa kayak eehh tertarik sama filmnya cuman kayak yaudah gue mendingan nunggu nunggu ada yang dubbing deh gitu kan aku tuh dulu gitu aranya terus semenjak aku nonton film ini di bioskop sama temen-temen aku kelas 5 SD bayangin aku nonton eehh Falak Conjuring 2 tuh inget banget Conjuring 2 ya itu pokoknya ga ada Falaknya lah yang Falak baru ada gitu itu baru aku baru mau nonton-nonton terus kalo misalnya buat drakor tuh sebenernya aku kurang suka dulu ya dulu ya dulu tuh aku kurang suka karena apa ntar guys karena eehh menurut aku belum mungkin belum umurnya kali ya jadi kayak kurang menarik gitu tapi aku tuh dulu cuman pernah nonton boys before flowers itu loh itu doang terus abis nonton itu tuh gue ngeliat peoni nonton ini apa sih namanya strong woman do bungsun yaudah aku nonton strong woman do bungsun terus kayak oh my god ini ini lucu banget maksudnya kayak dia tuh ada misinya lucu juga tapi romance juga tapi kayak pokoknya menurut gue sih strong woman do bungsun bagus sih terus yaudah eh tiba-tiba ada 3 beauty nih kan 3 beauty kayak ih jadi tuh aku aku gak pernah apa sih namanya aku gak pernah tau aktor-aktor kecuali si jadi gujun pio tuh siapa sih namanya eehh siapa sih nih guys namanya jadi gujun pio aduh gue gak bisa nih kayak gini gue nanti mikir malaman aduh di otok gue ahhhh apa sih yang jadi gujun pio siapa sih namanya li min ho iya li min ho li min ho li min ho kenapa sih li min ho aku tuh cuman tau dia doang yang lainnya gak tau siapa gitu kan terus aku tuh baru mulai kayak cari-cari gitu pas chan wo gitu kan pas 3 beauty tuh oh nih gue tau nih chan wo gitu kan eh gila ganteng banget chan wo tuh kayak heehh kayak menurut gue tuh dia kayak bukan manusia gitu kayak gak mungkin nih masa sih ada orang bisa nari bisa nyanyi bisa eh member jacketnya juga kayak gitu sih kita gak tau ya chan wo orang aslinya gimana jadi kita gak boleh menilai orang dari ya member jacketnya juga kayak gitu pokoknya udah nih udah kayak gak masuk akal lagi gitu terus aku nonton apa lagi ya abis itu terus aku nonton yang lain-lain gitu kayak gak oh never 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 itu gue suka banget sama ke songkang kayak songkang tuh menurut gue kayak aduh cakep banget kayak aduh kyowo banget kayak cakep banget kayak gak bisa eh coba ya guys coba aja nih ya event OFC ada nonton film romantis terus gue yakin gue kayak kayak gitu-gitu aku gak tau ya kenapa sih aku tuh kalo misalnya nonton film romantis tuh gue kayak gak bisa gue gak bisa jangan kan film ya gue nonton tiktok yang kayak gitu-gitu gue kayak oh my god lucu banget lucu gitu kayak acting-actingnya tuh kayak kenapa sih kayak bisa menjiwai banget gitu ya terus apalagi ya abis itu aku nonton hometown tadi gue nonton hometown cha-cha-cha terus aku kan gak nonton startup kan maksudnya nonton tapi kayak awal gitu doang jadi aku eh gak ngelanjutin gitu eh si hanjipiongnya itu siapa sih namanya sonho ya sonho tuh kayak gila sih ganteng banget menurut gue sih kayak hmm hmm terus tadi siapa guys namanya gongyo ya gongyo itu ternyata aku baru sadar dia tuh yang main di train tubusan nih kan open the shit sweet home nonton gak? enggak nontonnya home home cha-cha-cha ah ah cuman dia ganteng karena dia songkang kalau enak ya singkong bagus-bagus gue apresiasi jokesnya oke gue tula jangan disenggol yang mana nih dari tadi saya sebut-sebut banyak loh harus nonton hospital playlist sih iya tadi itu aku mau nonton kan cuman disitu tuh saya tidak punya enam maksudnya kayak lagi habis dan gue gak mau mengeluarkan duit gue gitu jadi kayak biarkan bapak saya yang beli gitu fan house enggak juga enggak aku nih ya guys aku tuh lebih suka apa sih namanya drakor yang romance comedy tapi bukan drakor doang sih kayak semuanya pokoknya semua film romance komedi tapi tuh kayak ceritanya ringan gak yang berat banget gitu Kak kalau fan house Vincenzo fan house pokoknya gue gak suka yang kriminal yang berantem-berantem gitu gue gak suka replay 1988 aku juga nonton tapi awal doang terus kayak gak tertarik gitu terus nonton love alarm tapi awal doang terus gak dilanjutin lagi terus apalagi ya sebenernya tuh aku nonton kayak gitu-gitu ikut-ikutan orang guys tapi kayak what's wrong secretaris Kim itu pernah nonton di tiktok doang tapi enggak tapi aku jujur aku suka sih webseries Indonesia maksudnya menurut gue tuh jalan ceritanya bagus ya ini menurut gue ya menurut aku jalan cerita webseries Indonesia tuh bagus terus kayak Antares nonton gak Antares? kalo gue sih nonton kayak Antares terus kayak Little Mom sekarang lagi nonton Little Mom sih dan kayak Al-Ghazali ganteng banget Al-Ghazali nonton kan? kasih kalian nonton kan Antares iya aku juga suka lurnya Antares cuman ya suka suka aja sama lurnya tapi lagi nahan dulu sampe tamat oh oh suaranya laki banget ternyata ternyata tuh sebenern ya guys kalian tuh harus menyadari kalo artis Indonesia tuh ada aja gitu yang vibesnya tuh sama kayak kalian ini gak tau ya tapi menurut gue aja jadi buat kalian yang nonton ikatan cinta ntar-ntar namanya siapa ya gue gak tau Riki pokoknya namanya Riki Riki ikatan cinta Riki ikatan cinta nama aslinya siapa? nama asli pemeran Riki ikatan cinta oh namanya Randy John Pratama oh dia aktor menurut aku itu kayak dia vibesnya tuh kayak orang orang kayak apa sih namanya kayak kayak orang Korea aja gitu menurut gue aja sih cuman love with my ketos lah iya aku juga nonton tapi baru ampe episode 2 tapi menurut aku itu seru sih kayak menurut aku actingnya kayak natural gitu kenapa sih menurut gue emang gue itu yang paling jago enggak sih cuman kan setiap orang harus menilai tapi ya udahlah udah liat teaser teaser kok dia masih teaser teaser spiderman yang baru belum lah belum mariposa udah nonton kak gue udah tiga kali nonton mariposa nah yang kayak mariposa itu tuh gue tuh suka kayak gitu-gitu kenapa ya kayak aduh ini bocor lagi bentar ya guys kita harus ambil tisu kalo enggak sabar guys aduh suka deh guys pokoknya yang gitu-gitu aduh belet pepan lagi kemana-mana aduh aduh bodo banget let me show baby ayo 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 mariposa Allah kamu seperti kubu-kubu tapi gue ngomong gitu katanya spiderman no way home seru lah apa tuh aku belum belum tau sih pengen denger lagu aku ya oh ya kita harus denger lagu Olivia karena lagunya Olivia tuh Traitor kapan Vice sama Olahnya? Vice nya tanggal 25 hari Sabtu masih semangat ngetik biar dibaca hai Kak ini Ucok weh ini berapa kah? coba jadi aku gak ngerti sih sebenernya kadang tuh orang rekomendasiin ke aku gitu kayak aduh gue tuh pengen nonton cuman kayak aku tuh dulu direkomendasiin sama temen aku kan apa tuh seriesnya money money heist money heist itu pokoknya cuman aku tuh cuman sampe season 2 doang karena bukan bukan karena you betrayed me karena waktu itu kepotong kayak gue tuh gak bisa kalo misalnya nonton tuh kayak kepotongnya tuh berhari-hari maunya tuh kayak sehari-dua hari nonton sweet home keren sih oke nanti ditonton aku tuh pengen banget nonton black widow cuman nanti bareng bareng temen-temen lah That mereka about lo boleh panggil aku gak? Hey kan Dulah Maaf, aku telah nonton Tapi ya guys, aku tuh gak tau kenapa Aku tuh kalau nonton Sesuatu, kalau emang kayak Gak cocok tuh, aku bisa Gak cocok itu sama semua jenrenya Kayak Gak deh, jangan Kayak, aku tuh kan Waktu Haikyuu lagi naik-naiknya tuh ya Lagi kayak banyak yang nonton gitu Aku mau nonton Mau nonton Haikyuu kan Terus Kayak Jesse juga bilang nonton aja Terus Prea juga pernah nonton gitu-gitu deh Pokoknya banyak banget yang nonton Terus aku tuh udah coba nonton Tapi tuh emang Gak bisa, enggak tuh kenapa Terus sampe sekarang gue gak pernah nonton anime Kecuali Spirit Away Aku gak cocok sama anime-anime Iya, tapi tuh aku suka Ngeliat karakter-karakternya Kayak Ini kok orang gambarnya bagus banget gitu Tapi aku gak bisa Gak tau kenapa Padahal aku kalau nonton Disney Yang kartun gitu Aku bisa Kayak Luka Aku tuh Luka udah nonton 4 kali Atau 3 kali gitu Kalau gak suka emang Gak usah Kalau gak suka emang Jangan diterusin Iya sih Kalau coba The Boss Baby Family Business Gimana pendapat lo tentang Nama panggilan Flora Nama panggilan Flora? Kenapa emang nama panggilan Flora? Menurut aku nama Flora cocok untuk Flora Karena itu nama pertamanya Flora Shafiq Flora Shafiq Flora Shafiq doang kan Bukan Flora Shafiq Kalau na... Iya sumpah Iya sih Bener banget Gue tuh juga dulu kan Eh sumpah guys Aku tuh orangnya Dulu kenapa sih Gue kayak gitu Ander banget Lu tuh kan temen-temen aku Nonton Apa sih Nonton ini ya Nonton Apa sih namanya Nonton Naruto Gitu Terus aku tuh kayak Pengen nonton juga Cuman gue gak bisa Kenapa sih Guys aku nemu Nemu lagu jeduk-jeduk Terenak Sedunia menurut gue sih Lebih enak daripada Apa sih Lebih Lebih enak Daripada Sakit sekali Everybody Apa sih Lalu DJ Bukan Bukan Apa sih Apa sih Apa ya Judulnya Tuh gue gak ada tiktok lagi Disini Yang itu Yang aku ada lagunya Dulu gue gak bisa mikir Judulnya tuh Kak Masar DJ Cinta Apa lagunya DJ Makarena Bukan Aduh Gak tau Gak tau guys Gak bisa mikir Gak bisa mikir Remax Dulu Di dunia Tenang aja Aduh Gak nemu guys Gak nemu Gak nemu Gak nemu Gak nemu Gak DJ Nansuya Aku tuh bingung tau guys Mau bikin tiktok Apalagi Jangan dipaksalah nanti palanya hilang Liriknya gimana Gak tau Lupa-lupa Bukan Yamet Kudasi Mana coba Flexing pulpen jaduk-jaduk Ada di bawah Kapan mau showroom jaduk-jaduk pula Habis utah SD gimana Gue tuh gak tau jadwal gue tuh minggu depan mau ngapain Gak tau Jadi kayak Belum bisa memastikan Bukan, bukan, bukan Bukan beta janji Aduh Kamu gak belajar lah udah Kalian suka lagu Indo apa guys Aku lagi mencari lagu favorit Indo Sambil lutes diduk-deduk sih Melukis senja Oh enggak, gue udah punya lagu favorit gue Ini Terlukis indah Lagunya enak sih menurut aku Kenapa Rizky Fabian tuh gak pernah salah kalo bikin lagu Walaupun lagunya mirip-mirip sih Dangdut mau Ya lagunya yang bikin relax sedikit lah Overture Oh, Overtunes Terlukis indah Supaya gue tuh kayak Gak tau ya Mungkin kebanyakan temen-temen aku tuh sukanya Penyanyi Penyanyi luar Tapi gak tau Kayak Aduh tau temen aku Yang kayak bener-bener gak tau lagu Indo Tapi gak apa-apa sih Sebenernya mereka Iya sih Cuman pengen ngasih tau aja Kalo misalnya aku suka banget lagu-lagu Indo Kayak Bahkan gue tuh main game Main game yang Toy Blast Oh ya guys Aku pengen kasih tau Aku tuh main game ini Tau Cuman gak tau sih Boleh kasih tau apa enggak Pokoknya ini namanya game Toy Blast Bentar ya Gue gak bisa nyalain lagu Sambil kayak gini Ini sih Aku di handphone ini Karena aku baru download Ini tuh baru level 10 Tapi di handphone aku Yang sekarang lagi aku Buat live shop Aku tuh udah level 1070 Eh 1778 Sumpah Aku udah level segitu Sumpah kalian gak percaya Eh 1178 Iya 1178 Nih Jadi ini game-nya ya Menurut gue Gue tuh ketagihan banget Jadi tuh cara mainnya kayak gini Kayak Kita tuh kayak Ini kan disini kan ada ininya kan Ada kayak Bolanya gitu Jadi kita tuh harus Pecahin 48 bola Tapi cuman boleh 35 ketuk gitu loh Ngerti gak sih Coba ya gitu Coba Tuh kayak Terus nanti kan kayak ada bomnya gitu Tuh kayak Oh my god Ini game tuh kayak Satisfying banget Gue tuh suka banget game kayak gini Ya emang sih Pasti kalian bilang aku aneh Tapi bodo amat Orang gue suka Pokoknya ini tuh game tuh kayak Liat deh Tuh kayak gitu Ngerti gak sih Aku tuh kayak udah berulang-ulang kali Terus gue kayak sabar Gue juga gak ngerti kenapa Gue Aku main toy blast Aku denger lagu Fiera Kan kayak gak nyambung banget ya Gue ya tau sih Gue aneh Cuman kayak yaudah Tapi enak gitu Jadi aku kalo denger lagu Fiera Mainnya ini Gue juga gak ngerti sih kenapa Tapi tuh kayak Kayak seru aja gitu Bahkan kayak adek aku kan Dia main mobile legend kan Gue Bahkan adek aku tuh kayak Yang suka main game aja Dia gak bisa mainin game ini Karena susah banget Sebenernya game-nya Sebenernya Buat saya sih Tapi gak tau kalian mungkin Sesusah itu ngerti gak sih Kayak Ya ampun Susah banget Tapi kayak Kayak seru aja gitu Udah level seribuan Lontaknya masih bisa Nah gak tau Jadi tuh ini tuh ada nyawanya gitu Nyawanya tuh lima Jadi kalo misalnya Nyawa kalian udah habis Kalian harus tunggu Nyawanya tuh sampe full lagi Dan itu nunggunya tuh Biasanya satu nyawa tuh Bisa kayak 20 menit gitu Tapi ini Aku baru download lagi Di handphone yang ini Sumpah sih menurut gue Gue aneh banget sih Cuman gak apa-apa Kayak Ya gue suka gitu Jadi Lakukan aja Apa yang kalian suka Oke Kalo menurut kalian itu seru Yaudah lanjutin aja Walaupun Orang-orang Bilang Bahkan ya guys Aku tuh main kayak gini Terus aku kayak Dibilang Nuh main ini kayak 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 Main Candy Crush Gitu loh Kayak mainan Ibu-ibu gak sih Kayaknya Cuman gak apa-apa Gue suka Gimana dong Main Dinosaurus Di Chrome Juga seru Gyeh Itu mah Bosen gak sih Eh tapi seru Main Pou Paling seru Oh iya Oh iya Kita harus download Pou dulu Sebenernya aku mau download Kita download Pou dulu Agar supaya Kok lo gak bisa main ML Lo gak tau nih Aku tuh gak ngerti Aku tuh gak suka main berantem-beranteman gitu Kenapa ya Pou Pou cheat 999 coin Tapi kayaknya ini gak bisa nge-cheat deh Ada subway surf Hill climb Racing Tapi gak apa-apa kita Iniin Pou aja Cuman aku gak ngerti sih Cara Udah lama gak main Pou Kayak 3 tahun Mungkin Oh iya Makan deh lu Oh ini Pou-nya udah deh Oh kita Punya makanan guys Ternyata Eh makanan dua doang Kentang sama buah Kenapa ya lu Orang lapar makan Kentang sama buah Ya bagus deh Biar ada pertumbuhannya dikit Oke Oh ini sabunnya Aku mau ngumpulin ini si Pou-nya Tapi gue harus ngumpulin Pou-nya Pokoknya Buat Siapapun yang pegang handphone saya Tolong Tolong banget nih Pou-nya tuh Jangan dimatiin gitu Oke Terus apa lagi nih Izinkan Oh ada mikrofonnya Halo Hah Gimana sih Kok dia gak ngomong Halo Jangan lupa Besok nonton Ini ya Apa sih namanya Apa sih lupa Jangan lupa Besok nonton Ini ya Apa sih namanya Jangan lupa Besok nonton Session Girls Session Girls Jangan lupa Besok nonton Session Girls Terus juga Hari Sabtu Nonton RKJ Sama nonton SNM Eh Gue off Ya pokoknya gitu deh Halo Nama aku Tikus bulat Nama aku Nama aku Tikus bulat Nama aku Tikus bulat Gak Gue gak suka sama Pou Karena lo lama Tau gak Lo tuh kalah Sama Aku tuh pengen beli ini deh Cuman gak penting sih Apa sih namanya Kaktus yang goyang-goyang itu Cuman gak penting lah Gak usah beli lah Gak usah beli Oke Lo mendingan tidur aja Pou Karena Sekarang ternyata Udah jam 21.55 Tikus bulat Gak tau sih Kenapa tikus bulat Soalnya dia kayak Kenapa Pou Bentuknya harus Sebi-tiga Apakah dia kentang Oh dia cakwe Hah Kaktus cakwe Talking angel Jadi gue tuh mau cerita Ini tuh gak jelas banget Jadi Talking angel tuh Kan ada Talking Tom Sama Talking Angel Jadi dulu Kalian siapa yang pernah Denger rumor kayak gini Dulu tuh kan aku Download Talking Tom Sama Talking Angel Di ini ya Di apa sih namanya Ntar mau ganti warna Outfit Aku tuh downloadnya Ditapkan Terus pas aku main Terus kayak Aku nonton di youtube gitu Katanya tuh Anak kecil tuh gak boleh Main Talking Tom Sama Talking Angel Soalnya Di matanya si Talking Tom itu Katanya tuh ada hacker Yang ngeliatin anak-anak Abis itu nanti di hack gitu Terus nanti Kita tuh katanya bisa diculik Gue Dari situ Gue langsung hapus Si Talking Tom Talking Tom itu Aku tuh Ya gila ya Namanya juga anak kecil Karena itu gue umur berapa ya Pokoknya kelas 3 Atau kelas 4 gitu Ya kan namanya Juga kayak anak kecil gitu kan Mana tau gitu Dari situ gue langsung hapus Pokoknya gue bilang sama adik gue Gue gak boleh Kita gak boleh download kayak gini Aku juga gak ngerti sih Kenapa gue bisa berpikiran kayak gitu Soalnya itu tuh ada review di youtube gitu Kalian Pasti kayak Pernah kan percaya sama Youtube yang maksudnya Sebenernya itu tuh gak logis Tapi kalian tuh percaya aja gitu Yaudah Akhirnya aku gak mainin Terus aku bilang sama teman-teman aku Kalau misalnya Kalian semua Pokoknya jangan pernah main Talking Tom Karena Talking Tom itu Kan kucing kan Di matanya itu Katanya tuh ada Kayak kamera Yang bisa ngeliat kita gitu Kayak Bisa ngeliat kita yang main Terus nanti kita di hacker Terus nanti kita kayak Di Terusuri kita lagi dimana Terus kita tuh bisa diculit Aku juga gak ngerti Kenapa kayak gitu Maksudnya kayak Kenapa nih orang tuh Bikin Bikin Sesuatu Yang Yang gak banget sih Menurut saya Food drop Siapa suka mainin Kayak Gak tau Gak ngerti aja Maksudnya Lu tuh tau dari mana Gitu YouTube Tapi yang lebih bodohnya Gue sih Yang lebih bodoh Sebenernya aku sih Maksudnya Kenapa gue percaya Gitu Kalian Kalau jadi aku Kalian bakalan percaya Disitu posisinya Aku tuh umur Eh Disitu posisinya Aku umur Kita kecilin dulu Umur berapa ya Aku kelas 4 Berarti aku tuh Sekitar umur 9 tahunan Atau Ya 9 tahunan Pokoknya gue tuh Sekitar umur segituan deh Sekitar umur 9 tahunan Kalian kalau misalnya Jadi aku Kalian bakal percaya Atau gak Atau Kalian malah kayak Hah enggak Apaan sih Gitu kayak Kalian menggunakan Logika kalian Atau kalian Menggunakan Aduh Enggak sih Percaya sih Percaya sih Enggak lah Takut Sonde Kalian gak percaya guys Tapi enggak tau sih Sumpah dulu tuh Ada Sekarang gue cari ya Game Talking Tom Gak tau udah dihapus apa Talking Tom Berbahaya Tapi enggak Tapi enggak Tapi enggak Orang-orang tuh Reviewnya Semenjak YouTube tuh Udah terkenal Kalau dulu kan YouTube tuh Yang Main cuman kayak Reza Arab Gitu-gitu Jangan pernah main Talking Angela Di jam Tiga Subuh Bahaya Kenapa Coba Kenapa orang Fakta dibalik Tuh 10 misteri dibalik game Talking Angela Wajib tau Iya sih Nih Ini guys Fakta dan misteri Main Talking Angela Tuh Ini Mouse-nya tuh Ini nih Kalian harus lihat Ini Gue gak tau nih Jadi ini tuh katanya tuh Di matanya tuh Kayak ada Sesuatu Berbahaya gitu Tuh kayak Gak tau deh Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau banget Iya Udah Gue gak mau nonton-nonton Kayak ini Gue takut Kalian jangan membuat saya Ditang-tang Nanti dihack Iya Pokoknya nih ya guys Katanya sih kayak gitu ya Cuman sekarang Gue udah gak percaya Dan Dan Aku juga Ya gue ngapain sih Percaya kayak gitu Sekarang buat sekarang Kalian juga Pasti Percaya kayak gitu guys Kalo kalian waktu masih kecil Yakin deh sama aku Gila gini Squid Game Terus kalian sadar gak sih guys Kayak Kenapa ya Aku tuh Cuman pengen Kayaknya aja sih Cuman pengen Kayak Kenapa boneka Boneka kan diciptakan Sebenernya kayak buat Anak-anak kan Lebih kayak kemainan gitu Terus Kenapa Di setiap Film yang maksudnya Kayak menyeramkan gitu Kenapa lo harus masukin boneka Kayak Kayak squid game gitu Squid game kan maksudnya kayak Film dewasa Yang berbahaya gitu kan Terus Masih kan kayak Itu kan ada bonekanya kan Kayak Kenapa harus boneka Kenapa gitu Maksudnya Apa kayak monster kayak yang lebih dewasa gitu Aku juga gak ngerti sih Tapi ini gue cuman nanya doang Jangan emosi Some Back sound Back sound Oh soundtrack Bukan back sound Sound track Kok soundtrack Terik ikatan cinta sih Apa ya Apa ya Dicariin Gita Kata Gita cek DM Oh iya Masih showroom Ternyata Kak Gita tuh Lihatnya di Di ini Di IG Mau sekarang Boleh Kita Nggak deh Nanti aja Ntar Ntar kita Kita tunggu Kita lagi mati Konspirasi Hello Kitty Tau nggak lah Aku tanya Konspirasi Hello Kitty tuh Yang kata dia Yang katanya tuh dia Oh Oke 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 Kita Ganti ke Live Kok Ntar Dapat Dah Baru Iya Ini loh Tadi Jangan-jangan di penonton Nggak ada nih Ada 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 Bener nih Ada Nah ini dia Yang saya cari Bos Eh Kak Gita Dimana di kosan Yes Ayo Kak Gita Mari kita Bongkar Yang sebenarnya Terjadi Selama Kita tuh Apa ya Selama Apa sih itu namanya Sebelum Enif Kita ngapain sih Matian Iya Dari Darah Sinai Mengungkap 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 Jadi Kayak sadar nggak sih Sebenarnya tuh Banyak member JKT Yang kayak deket Deket tapi Di private aja Nggak di public Iya Bener Kalau Disengaja Di publis-publis Itu ini Gimic Iya Jadi kayak Aku juga sama Celi Tiap hari ngomong Sama Mute Sama Kayak Ya ada aja Pasti yang diomongin Nggak sih Maksudnya semua member Pasti dia ngomong nggak sih Di backstage Pasti Pasti Iya pasti Dari apa ya Daerah Sinai Terus pas Daerah Sinai Itu pas Kapan sih Pas shooting ya Apa pas latihan juga Udah Dari latihan Nggak sih Iya dari latihan Sebenarnya kita ada Satu lagi kan Cuman kayak Iya Gak apa-apa Bilang aja Session Girls Apa Gak apa-apa Bilang aja Bilang apaan Nggak boleh dong Iya pokoknya itu deh Nah abis itu tuh Kita deketnya gara-gara Emang blocking kita Deketan aja Terus kayak Kayak Ngapalin Enggak 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 Kita utawarinya sama Iya Terus Kita satu blocking Oh iya Iya kan Di SG Jadi sebenarnya tuh Emang banyak sih Member yang kayak gitu Yang sebenarnya tuh Deket Cuman emang Nggak dikasih Ya Masa setiap ngomong Kita lanjut Corm kan kayaknya Iya masa setiap ngomong SG dulu SG Kayak Halo guys Sebenarnya tuh gue deket banget Sama Sama Ah kalo kayak gitu mah Gue pura-pura deket aja Sama Cisani nya Enggak Oh sebenarnya gue deket banget Sama Cisani nya gitu Jadi sebenarnya enggak sih Terus Kita tuh sering apa ya Gara-gara sering ini kali ya Utawarinya bareng Utawari tuh apa sih Part nanyi Part nanyi Utawarinya bareng Terus Posisi Posisi berdiri Kalo nari tuh deketan Jadi Koreanya mungkin Eh Korea Jauh Jauh Jadi Koreanya Mungkin Mirip-mirip ya Sama Terus kita tuh Waktu tag video dari Sinai Karena Part nanyinya barengan Jadi kita yaudah Tagnya juga barengan Iya Enggak Masalahnya tuh Kita bukan yang tagnya doang barengan Bahkan kita tidur aja barengan Enggak sih Iya Kita bener-bener Hari itu tuh Padahal Ada interview gitu guys Kayak Interviewnya harusnya sendiri-sendiri Tapi kita berdua Kita berdua Eh Tapi kita ketahui Kita juga berdua tau gak kita Kita ketahui Kita juga berdua Iya Gak tau sih Kenapa Tapi kayak Terus apa lagi ya Pas tiba-tiba tuh Kita SG Kita dapet Posisinya bareng Terus inget gak M1 Latihan lagu Season Girls Itu udah Pokoknya itu udah malam banget guys Kita udah Kalo misalnya udah malam banget Kita tuh menjadi manusia-manusia receh Yang lemes Tapi receh tapi lemes gitu loh Iya Sumpah terus kayak Kayak misalnya nih ya Kan kita kan latihan nih Misalnya tuh kayak udah mau GR gitu Udah mau GR Terus kita kayak Aduh gila gue lupa banget nih Terus kan Kayak kita buka Buka nomor vlogging-an Terus gue buka video Terus kayak Kalo misalnya kita berdua gak tau Kita nanya ke orang Tapi padahal sama-sama link Iya gak sih Iya Kita tuh berdua Cepet lupa kan Orangnya Terus Bukan cepet lupa Kayaknya gak pernah inget Apa gimana gitu Iya Apa kita kan growl mulu Enggak Iya Disambunginnya sama orang yang sama juga Jadi kalo ada satu Satu lupa Dua-duanya lupa Dua-duanya lupa Udah kayak Buyar Semuanya buyar Kadang tuh kayak Abis latihan Terus kan Mungkin istirahat Pada istirahat Orang mah Lupain capeknya Kita lupanya semuanya gitu Lupa Dari awal Udah lupa Gak bisa Eh jangan kan itu Kita udah nyampe Bayi akhir aja Tiba-tiba Tadi reaksinya apa ya Tadi ngapain ya Tadi kita disini gak sih Kita dimana ya Kita disini gak sih Apalagi kita paling sering Cerminan gak sih Kayak Kayak kita disatu Aku disatu Gitu-gitu kan Terus kayak Kadang kan Koreanya beda-beda Waktu itu lu inget gak Kita belum diajarin Tapi kita gak inget Kita belum diajarin Oh Yang dari Sinai Iya kayak Eh kita udah belum sih Terus kayak Oh iya Belum Udah Jadi Gue inget banget Gue inget banget Itu pas SG sih Sumpah pas SG Kan maksudnya Banyak gitu lagunya ya Namanya juga Sad list gitu ya Jadi kayak Apa sih namanya Jadi sensei kita itu Ngajarinnya di bagian sini dulu Di bagian paling kanan Terus nanti di tengah Terus di kiri Terus Kok kita gak diajarin ya Maksudnya kayak Kita koreanya sama Atau Gimana nih Kita juga Kan gak tau ya Gue mau ngulik juga Gue gak tau Gue orangnya yang mana Gitu Kita yang kemarin ya Kak Gita Oh yang dari Sinai Itu yang kemarin lah Oh Yang kita lupa Pak nyanyi Iya Kita nyanyi yang pertama Apa kedua Kita Jadi guys Jadi kan waktu Asia Festival Asia Festival Yang lu gak ada Waktu Asia Festival Itu kan Itu pertama kali Darah Sinai Dibawain Diteater kan Buat 32 orang Member gitu ya Kenapa tuh Karena Orang-orang gantung Terus Kayak Waktu itu Kak Gita gak ikut Padahal tuh Aku kalau Darah Sinai Sama Kak Gita terus Yaudah dong Terus Disitu tuh Kak Gita Diganti Jadi Asia Maksudnya Diganti part utawarinya Asia yang isi Gitu kan Nah abis itu Eh kemarin Tiba-tiba Kak Gita ikut Waktu NF ya Iya Terus gue lupa Kita nyanyi yang pertama Apa kedua ya Terus Aku kan Emang gak pernah bawain Jadi kayak Yaudah aku liatin Aku bener-bener Itu pas ditanyain Kayak Sensei nya nanya Yang nyanyi pertama Siapa Aku bener-bener Cuman ngelatin Ola Iya Terus aku juga Ngelatin Ola Aku kayak Nyanyi kedua Berarti Kalau bukan yang pertama Terus Terus anehnya Gue tuh nunjuk-nunjuk orang Kayak Mira Kak Yang nyanyi Yang nyanyi Mira Kak Abis ini Padahal kita dulu Baru Mira Padahal Iya setelah aku liat video Kita yang nyanyi pertama Iya Akhirnya kita Kita Kong-alikong Sama Asye Oh iya Asye Supaya kita Kayak kaget ketahuan gitu Asye Ternyata lu nyanyi nya kedua Gue pertama Maka kita Soalnya Aku bingung gitu Orangnya tuh ganti kan Orangnya ganti Jadi kayak Apalagi kan itu udah lumayan lama kan Udah hampir Dua bulan lebih Terus tiba-tiba Eh Ada dua orang kan yang hilang Masalahnya yang hilang tuh Yang temen-temen yang Segek kita gitu Jadi kayak Iya Jadi kalau misalnya beda Jadi kayak Aduh Orangnya beda lagi nih Capek nih Gak tau nih Terus yang ini Tapi Untung sampe sekarang itu Gak ada yang tau Apa-apa Iya Untung gak ada yang tau Asye 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 Makanya Yang kayak kita-kita tuh Kalau dideketin Kayak Ini gak tau Ini gak tau Ini gak tau Kita mau nanya yang lain Yang lain koreonya beda Kita Udah deh Tapi Kita selalu menemukan jalan Untungnya Iya Bener banget Pasti ada aja yang ngasih tau Gitu Kalau gak kita tiba-tiba dapet Kayak Iya Ilham gitu Kayak Sepol Atau gak kita Kayak bikin persepsi Sendiri aja Jadi At least tuh Gue udah ada di otak Apa yang mau gue jalanin Bener Jadi Seandainya itu salah Ya Pasti nanti Dibenar Nama senseinya Tapi yang mungkin tuh Gue udah tau mau kemana Daripada kayak Hah Hah Mana nih Iya kita Diam-diam aja Biasanya kita Kita tuh kayak Gobrol ketawa-tawa Kayak receh Berdua gitu Tapi Kalau misalnya ada apa Kita udah Keep Keep Udah iya Kayak Paniknya tuh Bukan menyelesaikan masalah Paniknya tuh kayak Nge-freeze gitu Kayak Aduh gue harus ngapain ya Gue ketawa apa kedua nih Oh iya Loh High tension High tension Oh iya Oh iya itu kan Kan Mira kan Jadi Jadi Mira Jadi Mira tuh Sebelum Enif tuh Mira sakit kan Akhirnya dia gak ikut latihan Terus Kita bertiga Koreonya sama Mirip semuanya dari awal Iya Sama deh Kayaknya bukan mirip ya gak sih Iya Blockingnya juga sama Blockingnya tuh emang Dikit Apa Beda-beda dikit doang lah Gitu kan Pokoknya kita sebaris terus gitu Terus Beberapa menit sebelum Sebelum GR ya itu Ya gak sih GR terakhir banget Bener-bener GR terakhir banget Udah mau show Iya udah mau show Terus kayak gini Ayo Mir cepet Mir Ayo gue kesetel cepet Mir Terus kayak Nanti abis dari satu Kesini Terus kita joget-joget dulu Terus kita ketawa sama sensei kita Kayak Lu kalo ngajarin orang yang bener Yang gue nyanyinya Aku ngajarin Mira Tapi aku nyanyinya gini Gitu-gitu kan Terus Miranya tuh Gue yakin sih Mira bingung Iya gak sih Iya bener Itu sampe show aja Gue masih kayak gini Yuk belakang Gue bener kayak Yuk depan Yuk Mir Kayak ngode gitu ya Ngode Iya Satu lagu isinya gue Yuk yuk Ngajarin Mira Ayo Mir Abis ini ke satu Mir Iya kan Jadi kan waktu apa sih Bait pertama tuh Jessi Jessi kan depan Apakah saya tetap-tetapan gitu kan Kas sama gue Tapi belakangnya Jessi tuh Mira Jadi waktu GR Terus gue bilang kayak gini Abis Gue bilang kayak gini Abis ini ke satu Mir Abis ini ke satu Terus Jessi gini Hah Kenapalah Kenapalah Padahal Padahal tuh gue kasih tau Mira Kami kasih tau Mira Iya Padahal kasih tau nya Mira Tapi Kasian Si Jessi nya tuh jadi Jadi sepanjang lagu tuh Tadi Allah kenapa ya Kenapa ya dia Padahal sendiri Iya Terus Kita tuh ngajarinnya Bener-bener yang Berapa menit doang ya Kita kilat Bener-bener Misalnya nih Kita mau nyobain lagu itu Kayak beberapa menit sebelum Itu tuh Kita lagi ngajarin Mira Iya banget sih Iya banget kayak Lima menit Terus Terus ini yang kita diusir dari panggung Gara-gara udah mau mulai Oh iya kita di Sempat-sempet deh kita diusir dari panggung Yuk mulai Terus kayak Cepat Mir Sudah mau mulai Terus Kayak kita berdua panik Miranya tuh jadi kayak Iya Miranya tuh kayak Mau apa ini kita Minang Soalnya disitu kita juga Itu kan kita kan bawa unit kan Maksudnya unit kan orangnya dikit Pasti kan lebih pressure gitu gak sih Pasti kan Mira kan unitnya juga ada yang susah Banyak yang baru Pasti ini juga gak sih Kayak panik gitu Aduh Belum mikirin group song Belum mikirin lagi Unit song Mungkin Mira itu kayak Aduh gue habis sakit Ini kenapa masih Kasian banget Oh salahnya kita tuh Kita ngajarnya heboh sih Iya gak sih Tapi kalo misalnya gak heboh Itu tuh gak Gak bakal bisa Iya sih Gak bakal selesai Walaupun udah diajarin Kita juga tetep Tetep-tetep kayak Lu kayak Abis ini satu Mir Terus gue kayak Udah Yuk Mir Ayo Mir Sebelah Abis ini ke depan Nyanyi-nyanyi nih Abis-nyanyi Abis setelah hari Yuk Mir Iya Lakal sini Dump cry bunci Malam hari Majumir Ola Dia juga suka Niki Ola lo suka Niki ya Iya Kenapa Liat Liat Gak keliatan Nah ini Hah Eh kok rambutnya panjang Kok kayak Tapi sekarang lagi ke Jack sih Jack ganteng banget Gue punya tuh PC Jack Iya Selamat deh Tapi Enhyper emang segeran itu sih Kayak kita juga suka Suka Astro suka gak Astro Apa sih yang gak kita suka Apa sih yang gak kita suka Kok gue nanyanya ke ini ya Ke kalian Salah nih kayaknya Pokoknya hari itu hari Padahal kita gak heboh Tapi Kayak heboh aja gak sih kita Iya Padahal tuh sebenernya gak sedek-dekan itu Cuman emang Kita terlalu ekspresif gitu Iya kita terlalu ekspresif Terus ini Kak Gita Jadi kan ada blocking Tapi bahasa Jepang Oh iya Oh iya Dan Dan bahasa Indonesia nya tuh Yang punya cuman Cigre sama sensei nya Iya Terus Cigre lagi ngobrol kan Di ujung Terus kayak Kak Gita tanyain dong Terus kayak Eh gimana ya lo Pas mau nanya Ternyata panggungnya udah mau dipake Iya pas mau nanya kayak Yuk cobain yuk Ya cobain tuh langsung Kenapa nih Kenapa nih Tapi itu jujur sih Pas kayak lagi Jadi kita tuh ada Blockingan gitu kan Kayak bisa liat gitu Terus Pas ngeliat tuh kayak Hmm Kok ini bahasa Jepang semua Jujur saya Gak bisa bacanya ya bun Gak Aduh Susah gitu Tapi itu Mira Mira juga Nurut banget sama kita Iya sih Disini kayak Mungkin dia Disitu pusing gak sih Pasrah gak sih Iya pasrah Kayak yaudahlah Apa yang terjadi Terjadilah gitu Tapi kayak kita masih Mau menyelamatkan Yang tidak mungkin terjadi Kita selamatkan Eh tapi ternyata abis itu kita langsung Latihannya hitungan dulu gitu kan Oh iya latihannya hitungan dulu Iya hitungan dulu Dah Akhirnya blockingnya Si Mira dibenerin Iya Akhirnya 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 Tapi jujur sih Kalau ada event-event Kayak gini tuh kayak Selain teater ya Kayak Iya seru aja gak sih Kayak Pipesnya tuh Ya panik aja deg-degan Iya Panik aja gak Gak ada apa-apa Panik aja Udah panik terus ngeluh Iya Kita three times Bukannya ngapalin Malah gak ngeluh dulu Ngeluh dulu Baru ngapalin Iya Gak ngeluh sambil ngapalin Iya Tapi ngeluh Tapi ngeluh Tapi ngeluh Iya Tapi ngeluh Aduh Kayak kita ini Ini gimana sih Kurangnya gitu Ini banyak Baru yang ngembar Tapi tetap dilihat Eh tapi iya sih Jujur Apalagi Waktu ini Waktu request hour Kan aku Kalau gak salah Ganti Apa Aku pertanda ya Iya oh itu Kasian mohon sih Gue tuh awalnya kayak Wah gue gak Gue gak bisa dipertanda Ini susah banget Ini lagu tersusah Tersusah banget Iya susah banget Sudah balik susah Tapi pertanda pusing Iya Kalau pertanda tuh Apa ya Dia Blokingnya banyak gak sih Cuman koreknya tuh Masih masuk ke otak gitu Iya Terus aku tau kan Ternyata Yang Posisi aku Posisi Kak Gita kan Iya gak sih Iya Langsung kayak Pas gue lupa Disitu ada Kak Gita Langsung Kak Gita ini yang mana Kak Gita ini keberapa ya Iya sih Bener nih Ada yang komen Pertanda gak bisa diem Blokingnya Iya sih emang Itu satu kali Belum satu kali Apa udah pindah Satu kali empat Setiap satu kali empat gak sih Pindahnya Iya Wah itu sih Terus Kayak Gue juga kaget Kak Gita Kenapa gue Kok gue tiba-tiba banyak Ikut lagu Ketri kan Lu berpotensi lah Waduh Berpotensi Aduh Tapi Blokingnya tau gak siapa Apa Ada Oh iya Ada yang kasihan banget Dia blogginnya banyak Di sebelah gue kan Terus kayak Terus gue tanya Kayak Lu udah bisa Belum Terus gue Sama aku juga baru Nyobain hari ini Oh dia gantiin ya Waktu itu Gatau tapi Dia gak ikut latihan Dari awal itu kan Gatau Jujur Aku Gue gak ikut latihan Dari awal Tapi Kalo Adel gak tau Pokoknya dia Kasian deh Malah sebelah gue Adel seorang gak deh Iya Terus gue liatin kayak Ya ampun Kasian banget Nenek kalo Gue bisa nyuruh Gak usah ikut Gak usah ikut Enggak itu Ini kan Jadi kan Bloking awalnya Adel tuh Di ini Di lidah Di pinggir Sebelahnya siapa tau gak Celi Terus diseberang Ada gue Jesse Yang memperayakan Yang Si Adel kan Apa nih Pas latihan Aduh gue belum Diajarin Terus Celi nya kayak Eh 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 Kan yang gini-gini itu kan Iya iya Apa nih Apa nih Apa nih Mau ngapain nih kita nih Soalnya kan kebanyakan kan Itu membernya udah pada bisa kan Jadi diajarnya emang agak cepet sih Waktu itu Tersiaan banget Untung aja sih Balerina juga sih Tapi Lu balerina ikutnya yang setengah Atau yang Setengah kan Yang setengah Iya Bersyukur sih Puji Tuhan Terima kasih sensei ku Sensei JKT Tapi gue gak Gak expect Bakal dapet Balerina gitu Enggak Lu berpotensi Emang lu berpotensi Terus Nia Gue kan orangnya Darah rendah ya Maksudnya saya Darah rendah Terus kan ada Koreo puter-puter gitu kan Iya Itu banyak Puter-puter ya Iya banyak banget Tanya Celi Gue sampe diulang-ulang Tengah gak sih Ampunil berdua Ampunil Ampunil keringetan banget Soalnya Gimana kan Kita kagak Sebelumnya Enggak pernah Balet kan Gue dulu kan Sempet ikut Pas ini doang Pas basic Pas masih akademi Tapi itu ada Susah sih Balet Balet susah Pertanda ribet Iya sih Emang kayaknya Ramune Tapi lagunya enak Ramune Si Apa Si pertanda itu Memang Tapi Blogginnya banyak aja Liriknya juga Aduh Gue susah banget Ngapalinya sih jujur Siapa yang nanyain Gue lirik ya Lu ya Iya Yang Yang ini Menari Wahai balerina Rapuh Gue bilangnya Rempuh 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 apaan Harusnya rapuh kan Eh kok ini Komennya ini sih Mati Tapi jujur Sangat berkesan sih Karena kita Berapa ya Eh ada gak sih Jaraknya seminggu Dari Enif Eh dari Dari Apa sih itu namanya Iya dari RH ke Enif Iya dari RH ke Enif Jaraknya berapa ya Seminggu doang deh Kalau gak salah Cepet banget deh Pokoknya deh Iya Cepet banget Sampai kita tuh gak tau Kalau tiba-tiba Udah Enif Iya Semua berjalan cepet Sekitar Iya bener Gak tau deh Panik-panik ajaib Gitu deh Dan Unit Terus kayak ini Cuma tiga Empat Paling banyak kan Iya Empat Eh lima ada gak sih Ada Ada Iya lima lah Lima Dea sih udah paling enak Kata gue juga Dea makan dulu Ke bawah Dia bisa sih sebenernya Ke Senshi Iya Tapi dia Enif Lumayan banyak lagunya Request Hour Oh Request Hour Iya Iya Dia ini ya Ikut Apa sih Domino Gitu Iya Nice to meet you Nice to meet you Iya Bener sih Terus Si De itu Belaga sombong gitu Kayak Gue sih bisa sih lah Mau ke bawah dulu Terus kayak Gue kan bilang kayak gini kan Mau beli minum ke bawah Masih ke burung gak ya Kayak gitu Oh gue sih bisa sih Kalau gue sih masih bisa ya Dengan enaknya dia ngomong kayak gini Bener-bener tuh anak Terus pas kita lagi nonton GR Inget gak yang amamute Emakade Oh iya inget-inget Terus dia bilang kayak gini Makan dulu yuk Dia apa tau gak Marugame yuk Iya Dia kayak Marugame yuk Dei Dei Hey Abis ini saya Waktu beken Saya abis ini joget Kamu jangan ngadi-ngadi ya Dei Terus gue liatin kan Tapi ada enaknya juga sih Karena kan Gue satu station kan Sama Kak Dei Oh jadi Lu Pakainya lebih Iya Lebih sendiri gitu Dia kan cuman beberapa baju doang kan Paling cuman Baju MC Lu satu station sama Dei Iya Nah lu harus tau Gue sama Mute kan Stationnya sebelahan Dia ke gua mulu Amo Mute Gue sampe selalu bertanya Station lu gimana sih Lu gak punya station Masalahnya Dia gak naro baju Misalnya naro baju apa gitu Di station gue Amo Mute Naro baju Misalnya buat MC Buat apa Di station gue Amo Mute Gue sampe kayak Sampai dia bawa bangku sendiri Tasnya ditaro situ Kalau gak salah Tas yang ditaro dia tuh cuman Tooth bag dia yang gede itu loh Cuman itu doang Tuh Emang Emang Soalnya Mungkin enggak enggak Mungkin Kak Dei tau sih Gue lagunya kan lumayan banyak Terus kayak banyak quick change gitu Mungkin Soalnya gue di pojok Kak Gita Di stationnya Cisani Deket situ Iya Iya dia bilang di pojok situ Itu ada tujuh orang Di tempat segitu Mana Mana Cisani Cisani O'Neill Gue Amo Indah Itu lagunya Banyakan bareng Karena kan ikut lagu Ketri kan Oh iya Banyakan bareng kan Jadi satu quick change Quick change semua nih Bahkan ya Itu station gue Dipake Sama Stationnya O'Neill juga Maksudnya O'Neill kan sebelahan kan Sama gue station Oh iya Enggak Enggak Dia berdua sama Cisani Tapi Cisani kan Apa Bajunya banyak kan Jadi Mau gak mau Si O'Neill juga banyak Ingat ga ya Dia pake jazz Pake kupu-kupu Wah 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 Bagus Jazz merah itu Jazz merah Dan kupu-kupu Udah The best Iya banget sih Terus Aneh banget nih ya Buat O'Neill yang nontonnya Dia tuh naro Apa sih Week Di Meja station gue Terus gue pas mau ngambil make up Kata gue apa nih Bulut-bulut Tapi kok kasar Terus gue rehat Week Supaya Untung gue gak teriak disitu Tapi emang Emang Geli sih Bikin itu Gue gak bisa juga Gue juga gak bisa Gak bisa Mana O'Neill lagunya Eh gak deh O'Neill sama sih Kayak gue Sembilan juga lagi Tapi kayak Banyak juga kan O'Neill jangan ditanya Iya kenapa O'Neill Jadiin bapak peri gitu Gak tau Tapi dia tuh Pasrah gitu lah Iya sih Tapi bagus kok Gak tapi dia vibesnya juga Emang bapak-bapak ya gak sih Berpotensi Berpotensi Sekali lagi Berpotensi Berpotensi Jadi kalian Kalo bertanya-tanya Ih kenapa ya Si ini kok Di ini ini Berpotensi Pokoknya jawabannya Berpotensi Kita tuh sering banget Kayak gini ya gak sih Bikin sesuatu Berarti Ini dia tantangannya Ini nih tantangannya Ada masalah apa-apa Kita tuh selalu Oh pasti gara-gara ini Iya iya Kita selalu Mengambil satu kesimpulan Tapi cuman di kita doang Orang-orang gak tau Kesimpulan apa Tapi kita doang Iya Orang-orang kayak Oke oke Misalnya teater Kenapa ya waktu itu Pokoknya teater ada Kenapa-kenapa gitu Sudah Kita buat-buat aja Teori sendiri Pasti gara-gara ini Iya sih jujur Terus yang tau Cuman yang denger-denger doang Misalnya ada Asyal tuh Biasanya dia selalu denger gak sih Asyal Dia gak tau ya Dia selalu Dimana-mana tuh ada deh Iya sumpah sih Jujur iya Kayak Buat member lain Yang ngerasa Asyal selalu berada Di dekat kalian Tapi Asyal juga selalu Berada di dekat kita Kayak Asyal tuh selalu Ada dimana-mana gitu Hebat deh Iya Gak ngerti sih Kayak Misalnya nih Kayak kita bikin Satu kesimpulan Terus nanya Eh kenapa-kenapa Terus ntar dia yang ngebarin Kita mah udah diem-diem aja Kita diem-diem aja Kita iya-iya aja Tapi kita tuh biasanya buatnya Ngemasuk akal gitu kan Iya Tapi menurut Asyal tuh Tetep masuk akal Iya-iya Berarti sebenernya Yang gak masuk akal tuh Asyal Karena dia nyambung Sama sesuatu yang emang Gak masuk akal Iya Berarti Asyal berpotensi sih Iya Asyal berpotensi Mutai aja Semutai-mutainya Kalo dengerin kita ngobrol Dia kayak Apaan sih Kayak Iya-iya Dia gak nyambung Tapi Asyal tuh Masih Masih kayak komen kayak Apa sih Gak jelas gitu kan Masih kayak gitu Kalau Asyal tuh bener-bener yang masuk-masuk aja gitu Iya menerima Dia tuh Kayak Iya Oh my god Bagus deh Oh ini Berpotensi berarti dia Iya Iya dia gak nyadi-nyadi sih Terus Asyal tuh Kalo ada sesuatu Dia tuh kayak Eh weh 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 Iya Itu satu Ternyata Harus tau Kalo gak ada sesuatu Iya apalagi kan Dia posisi Maksudnya sering ya Kayak misalnya masuknya di kiri Baru kita gitu kan Masuknya di kiri juga Sambil lunggo overture tuh Biasanya dicerita ya gak sih Dia sering banget Dia Dia kayaknya semua hal Apaan aja dia tau deh Iya sih kayaknya Gue Gue juga kayak Walaupun di Apa Apa itu Misteri tiga-tiga Eh apa sih Misteri tiga-tiga Bukan misteri Kuis-kuis Apa ya Iya pokoknya Tiga-tiga itu Udah ya tiga-tiga itu Malah disitu Gue jadi nomor satu Yang gosip Padahal Gue tau gosipnya Juga dari Asyal Asyal Yang sumbernya tuh Asyal Kayak misteri lah Kayak misteri 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 apa sih Member lupa kontennya sendiri Ih gue gak tuh Family tiga-tiga Tapi tuh bukan di itu Bukan di itu Taunya kayak misteri Bukan misteri Aduh Ntar gue diaduin Kejot nih Makanya kok kata gue misteri Emang ada yang horror dari kita Aneh Bentar lah Mau ngecas lah Boleh Mana ya Iya kenapa ya Kok gue bisa lupa Tadi tuh aku ingatnya Family tiga-tiga Tapi kayak Gue tuh bukan di Family tiga Tapi kan yang Family Lu ikut kan Enggak Belum Gue belum ikut Lah Lah Lu satu doang Apa Kayak misteri doang Belum ikut dua-duanya Oh belum ikut dua-duanya Belum Belum Tapi Gue kesebut gitu loh Ngerti gak sih Jadi yang nomor satu Terus Orang-orang daripada mention gue Padahal Gue tuh Taunya juga Dari Asyal Sebenernya Iya Iya Pokoknya intel deh Asyal Iya Asyal sebenernya intel Soalnya sih Dia dapet semua berita Tapi kalo misalnya gue liat Dia ada di deket gue Iya Iya Bener 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 banget Jujur Iya Tapi kayak Jujur Iya banget Ini orang deket gue mulu Tapi kok ada ceritanya Kok gue gak ada Iya Kayak Ibaratnya itu ya Kita online terus Tapi kita gak dapet berita Iya Iya kan Kayak Asyal ini cocok nih Jadi intel Mungkin kalo misalnya Asyal Tiba-tiba nanti Jualan baso Dan basonya gak enak Berarti dia intel Itu Pokoknya itu deh Asyal dimana-mana Asyal Ih beneran Dia tuh dimana-mana Mulu guys Coba tanya deh Ke member-member lain Deket gak sama Asyal Maksudnya Kalo misalnya lagi berdiri Dimana gitu Pastinya gak Asyal Iya Bener sih Jujur Ci Ariel Ci Ariel Maksudnya yang di backstage Berisik juga Gak kayak Yang bener-bener disamping gitu loh Iya Ngerasa gak sih Kalo Asyal tuh Kalo di teater Bener-bener disamping kita Bener-bener disamping semua orang Kayak ini Kayak bulan Ada Asyal Iya Kita pindah kemana Ada lagi Iya Iya banget Iya banget Ih gue curi Kayaknya dia Gak satu orang deh Iya guys Itu kayak bulan gak sih Misalnya nih Di rumah lu sekarang Ada bulan Tapi dia gue juga ada bulan Iya sih Kalo kata gue sih Bisa jadi sih Ketempelan Asyal Takut banget Iya juga sih Gue juga gak ngerti kenapa Tapi emang dia sama begitu Tapi gak apa-apa Bagus Iya Cepetau itu potensi kan Potensi Sekali lagi Jangan mengabaikan potensi ya Iya Bener Bener Asyal pake KG Bushin Iya bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Konspirasi Asyal Oh iya beneran Tapi itu emang beneran Maksudnya kayak kita gak ngarang gitu loh Kita gak ngarang gitu Emang sudah disadari Dengan oleh Semua member Iya sih Ketempelan Asyal beneran Iya Tapi kan biasanya Orang ketempelan itu kayak Satu doang gak sih Kayak Iya kan Kayak misalnya Kak Yves suka ngikutin Waktu itu suka ngikutin Kak Siska Yaudah Kak Yves sama Kak Siska doang Misalnya kita juga gak ngerasa Kak Yves ada di deket kita Tapi kalau Asyal tuh bener-bener kayak semuanya gitu loh Itu deket banget Enggak Tapi deketnya bukan bener-bener yang disebelah Kayak misalnya nih Disebelah gue ada Indah Terus sininya tuh Asyal Asyal Kak bingung kan Tapi nanti pas kita keluar Misalnya Kita udah selesai ini make up Udah selesai make up Makan Tiba-tiba ada Asyal Tapi juga Asyal Wah gila Keren deh Asyal deh Asyal intel Iya sih bener Tapi seru sih Apalagi kalau misalnya Kita lagi panik Gara-gara blocking Terus ada dia Dia Misalnya kita panik blocking kita Dia juga Panik blocking kita Iya Kayak Iya banget sih Iya banget Oh iya Gue baru nyadar Dan sumpah Kok capek guys Maksudnya tuh dia Dia tuh panik Yang seharusnya tuh Bukan dia yang panikin Tapi orang lain Kayak lu tuh gak perlu panik Udah tenang aja Ini yang harusnya panik tuh Kita berdua Tapi kayak Hmm Tapi dia juga Panik Oh gue tau sih kenapa Kenapa Asyal kayak gitu Karena Asyal tuh Siow terus Oh Iya kan Iya gak sih Iya Iya sih Menurut gue sih itu Iya kan Jadi kayak Tapi kemarin tuh pas Niv atau NH Bener-bener Ada di sekeliling Iya sih Aku Aku rasa juga 32 member yang lain Juga merasakan kayak gitu Iya Bahkan Staff juga kayak gitu Karena Asyal juga suka ngobrol sama kakak Staff Iya Iya bener Bener Bagus Gak salah sih sebenernya Asyal berotasi ini Bukan berpotensi Iya berotasi Berputar Tapi yang kemarin Oh yang kue Yang kue Lu tau gak Gue gak sama lu ya Oh gue sama Mira Sama Ade Kayak setiap lagi Kepanikan-kepanikan itu Aku tuh Kalau gak sama Ola Mira Iya Sama Sama banget Oh yang ini ya Yang apa sih Lagu terakhir N itu gue sih Lagu yang saya Happy birthday Bener Bener Iya Itu sebenernya Gue gak bisa bercanda banget Karena itu Walaupun gue di belakang Tapi gue di tengah Itu kalau misalnya JOT lagi Nge-shoot Cisani lagi ngomong Itu gue kelihatan Walaupun gue blur Jadi gue gak bisa bercanda Tadi situ Kayak bener-bener Ya udah gue diimak Lu Kan kita harusnya bertiga gini kan Pokoknya ini Lu Siapa gitu Terus gue Tadinya kita sebelah-sebelahan Iya Tadinya tuh harusnya Kayak Gue Terus Lu sama Mira kan Iya Tapi disini tuh Ada si ini Si Siapa sih Yang bawa gue Jessie sama Freya Oh iya Tadinya Jessie sama Freya Tengah-tengah Untung ada pembatasnya Kalau gak ada Gue yakin Gue udah Itu momen sedihkanin Baca-baca Surat tuh kayak Itu gak ada Kita berdua bercanda Kita udah menghancurkan Feelnya Kita menghancurkan Suasana Bagus Berarti Sensei-nya mungkin Mengerti ya Sensei-nya mengerti Pas kita mau masuk aja Gak tau Pasti lu gak tau kan Masuknya pas kapan Bahkan gue bilang kayak gini Eh kan Gue dikasih tau kan sama Kak Doni Masuknya nanti ya 4x8 Setelah Apa sih namanya Ref panjang gitu Ref panjangnya Yang mana ya Ref panjang Banyak refnya Malah terus refnya tuh Isinya happy birthday semua Iya Jadi kayak Untungnya disitu Ada Ci Jesslyn Yang emang Dia kan emang Apa Tau lagu Maksudnya tau beatnya gitu kan Bentar lah gue tuh Belum pernah Kak Gita bawain lagu itu Happy basuday itu Udah pernah kita All member Enggak Gue gak ikut Gue gak ikut Pernah Enggak Sumpah gak ikut Yang pohon-pohon Sakura Yang Enggak Gue gak ikut Sumpah gak bohong Yang pemujan Enggak ikut Enggak ikut Nah Terus ngapain Lagu satunya lagi Oh Oh iya Yang sama Katasia sih Gue ingatnya Iya bener-bener Iya itu Gue gak ikut Yang itu Nami Deserprise Iya Nami Deserprise Nami Deserprise Kok gue gak Happy basuday sih Udah Udah Iya Nami Deser Tapi Gue pernah nyanyiin Tapi kalo misalnya Kayak ulangkan member Gitu-gitu Iya Terus gue juga dikasih taunya Pas mau masuk Tuh kan sama Yang pokoknya Ngingetin tuh siapa Adele Terus lu tau gak Sebelah gue siapa Mira Gue sama Mira udah kayak gini aja Ini apa nih Kapan nih Maksudnya Tuh gak ada Adele Maksudnya dia kayak Dia inget gitu Kayak Seperti ini Terus nanti kalo mau masuk Dia kayak Masuk-masuk Tapi Mira tuh orangnya gitu Tau Mira tuh misalnya Dia lupa gitu Tiba-tiba Terus dia Masuknya pas kapan nih Masuknya kapan Tapi dia masuk Dia tau hitungannya Masuknya pas kapan nih Lupa-lupa Padahal tuh dia tau sebenernya Apalagi kan kalo Kadang Tau gak sih Kayak ada koreo Di otak kita lupa Tapi di badan tuh Kayak Inget Di badan kita tuh kayak Ini sederah Kalau ada lagunya Iya Nempel Eh asyel ngecep katanya Kak Warno dong Itu gue beneran Oh ternyata ada Asyel liat Tung cep ya Dia tentunya dimana ada Di lu atau di gue kak Di lu kan Gak ada disini Tuh kak ada dimana-mana kan Tuh kan Dari bilang Jangan kan di Di offline Ini di online aja Dia dimana-mana Di online aja ada Coba gue tanya gak Iya Di live siapa Gak di backstage Gak di SRI ya Asyel everywhere Asyel meresahkan Dimana sih Asyel Coba komen Kayaknya di ini deh Dimana sih Asyel Disini soalnya gak ada Yang komen Asyel Disini Kata orang-orang disini Lah mana Iya kayaknya di lu deh Gak ada yang namanya Asyel disini Wah Tuh kan kata gue juga apa Asyel tuh intel Tuh kan Iya Nih ini udah Satu bukti ya guys Ini ada satu bukti Kita mau mecahkan Iya Kita gak ada yang Ngapa-ngapain loh Iya Tiba-tiba dia muncul sendiri kan Iya kan Hmm Ih Jangan-jangan dia Cosplay nih Jadi akun buat Oh oh ini Asyel Ada Kak Ola Gue beneran Hah Kak Ola lu blog gue beneran ya Itu Itu Asyel Hah Gue gak pernah blog dia Bahkan gue Belum Kayaknya gue belum follow showroomnya dia deh Tapi kan masih bisa Ini gue padahal DM-Deman sama dia di Twitter Beneran sih Asyel Gak apa-apa dia juga Dia udah Dia juga udah tau Asyel kamu Kamu merasa Kamu merasa Ada gak Di setiap orang ada Maksudnya gimana Kamu merasa Lu gimana sih Lu merasa Ada di sisi orang-orang Iya Iya Maksudnya lu merasa ada di sekitar orang-orang gak Asyel Iya Apakah saya Ih sumpah ya Tapi Ini tuh kayak sesuatu yang nyata Tapi kayak gak mungkin Atau mungkin Ah gak tau deh Gak tau Kita gak bisa Ber Ini nih Beropini Iya Ini sulit banget guys Ini kalau showroom bisa bertiga nih Gue bertiga nih Iya Telepon aja Kalau gak sih Asyel Amal lu Oh iya Tapi lewat apa nih Oh iya Instagram sih bisa sih Gak login Instagram Login gak? Why? Enggak Di apa yang ini juga Aku cuman ini doang Cuman Twitter doang Iya sih Harusnya kita telpon sih Iya sih Jadi bagus Terus telpon Iya Gak bisa tapi Telepon Gak bisa share Tuh kan Dia Dia udah bener-bener Intel ya Sampai showroom Atau dia ada loh Iya ada Tiba-tiba Gak mengundang Kita gak ada yang mengundang kan Tiba-tiba kan Oh ini dia Asyel Kak ini gue beneran Hai Ini muncul Asyel Hati-hati Dia pasang penyadam Hai Asyel Mungkin Oh mungkin ini Dia ngerasa Kok kuping gue Kayak gatel gitu Kayak ada yang ngomongin Ternyata di live showroom ini Tapi emang yang kita omongin tuh bener ya guys True True Real Real review Hannes review Iya Hannes review Ini gak di endorse Asyel Mana nih Dia Dia cuman ngomong Kak ini beneran Gue udah gitu dong Bubur Iya kuping Asyel Sebenernya panas nih Tapi Mira juga nih Harusnya Karena gak tau ya Kenapa tuh Asyel sama Mira tuh Yang sangat berpengaruh Sama kita berdua Iya Bener-bener yang berdua gitu loh Kita berdua Mira sih Udah paling berpengaruh gue Iya Soalnya pas Darah Sinai juga gitu Eh pas Darah Sinai Dia sama kita gak sih? Enggak ya Enggak Cuman Pas Oh iya enggak deh Kita sama ini Sama Ciselin sama kanin Oh iya Enggak Asyel sih Darah Sinai sih Asyel juga Asyel Yang all member Iya yang Yang all member Terus inget gak Eh gue gak pernah cerita ini sih Tapi waktu Jadi waktu kita shooting Darah Sinai Kan Gue blockingnya kan kayak Di ujung gitu kan Apa maksudnya deket-deket ujung gitu Terus disitu ada Ada kucing Abis buang air kecil Dia buang air kecilnya tuh Pas banget di blocking gue Kayak Gitu kan ada koreo jongkok gitu ya Iya Terus gue tuh kayak Aduh Ini kucing Kenapa Akhirnya lu Lu kan yang usir kucingnya Iya Akhirnya gue usir kucingnya Terus gue agak gerber dikit Dan Gue Kasian banget Bener Gue juga gak ngerti sih Sumpah kenapa sih Tapi itu udah bener-bener yang malem banget guys Terus Terus Kayak Pas Itu tuh Malem-malem Terus gerah Terus lu inget gak gak Gue udah begini nih Tapi Hilengan gue masih ke gulung Oh Oh iya Iya Gue inget sih Gue inget Terus Pas setiap koreo awal Gue nguap Kayak Baru gini Kenapa deh kita Itu Bahkan kita Waktu Ingat gak yang All member Tapi di dalam ruangan Oh iya Itu kita naruh maskernya aja Bareng gak sih Iya bener Kita Ngipas-ngipas aja Bareng gak sih Iya Dikipas Minum Terus Ditawarin Ditawarin ini Apa sih Kayak dessert gitu Oh iya Iya kan Cuman kayak Aduh gue mau Tapi kayak gimana Kayak Keadaannya tuh Panik-panik gitu Tapi Sudah Sulit Terus kita kayak Kita kayak Ini ya Bertekad Kayak Oke kita harus Take-nya harus Iya one take Oke One take Oke Kita kalau gak salah Tiga kali take doang Iya gak sih Iya kita tiga kali take Yang pertama Coba Yang pertama Coba kan Terus Anglenya Dibenerin Sekali take Terus abis itu Ganti yang lagi Sekali take Iya Kita udah Tengok tangan buat kita Mana kita nge-rap Papanya Terus Kita Terus gue lupa mulu Gue nanya mulu Apaan lah dirinya Apaan lah dirinya Cucur ya guys Karena Darah Sina itu Kayak Liriknya dari Jepang Ke Indonesia Maksudnya kita kan Gak pernah denger gitu kan Jadi kayak Aduh Bingung nih Apa Kok Kok Indonesianya masih agak Baru di kuping kita Ya gak sih Oh asyik tidak di waro Yang di luar gak Si Longo banget Iya Iya Yang di luar Yang di luar Longo banget Jadi Karena Itu baru di kuping kita Dan tiba-tiba Kita langsung Bikin MP Kita kan juga gak tau kan Terus kayak Agak Apa nih Ada apa nih Yang recording Tapi kita recordingnya Gak bareng Iya Soalnya gue recordingnya Abis ini Abis Apa sih namanya Life in T Recordingnya Akhirnya pake suara Suara gue Eh asyik Bikin hashtag Gini Asyik Darah Sinai Tiga blocking Iya tau Bantu up Hashtag Dia tiga blocking Tau Kak Gita Darah Sinai Iya Jadi Jadi dia Blocking asli Dia dari Sinai Terus waktu Asya gantiin lu Terus waktu Yang kemarin Dia gantiin Ini Gantiin orang lagi kan Iya Gantiin orang yang Satunya lagi Iya Mangat deh Kamu berarti Berpotensi Asya betul Berpotensi Aku percaya Lama-lama Bisa semua blocking Tiba-tiba Dia 32 blocking Iya Semuanya bisa Dari awal Sampai akhir Karena dia Karena dia ada Dimana-mana Jadi dia bisa Setiap Tawari Dia selalu ada Iya Yang ntar Asyik bikin MV sendiri Dari Sinai Dari Sinai Tapi Iya Berarti lu Berpotensi Asyik Iya lu berpotensi Tapi liriknya Susah banget Kenapa Kebagian yang Rap terus Oh iya ya Dia kebagian yang Rap terus tau Iya Blocking gue aja Rap Yang asli Lu nge-rap gak Shell Aslinya dia nge-rap gak sih Nge-rap kali Kayaknya gak Dia kan bareng kami Bareng Apa ini Asya Eh Bareng si Indah Oh gak Oh gak Gak Dia gerakan yang sebelum Rap itu Ada Iya Semangat deh Si Enggak saya nyanyi Yang terakhir Oh Oh dia setiap Pindah selalu Yang nge-rap Oh ya Itu pindahnya Dari Dari yang nge-rap Kita Sama yang nge-rap Mira Gue aja lupa mulu Apa liriknya Gue inget banget Waktu tech Kayaknya Waktu tech Grogy gitu kan Terus kayak Waktu mau tech Grogy Lupa mulu Eh kita apa Eh depannya apa Eh ini Ini bukan sih Liriknya Emang Liriknya apa sih Kita liriknya apa Ini Kita lupa guys Kita aja gak tau Pernah yang keberapa Waktu itu Bentar gue inget kok Yang tidak bisa kita lihat Pokoknya Selanjutan Selanjutan Iya Selanjutan Yang tidak bisa kulihat Sepertinya tidak akan ada lagi Gitu guys Jadi kalian Kenapa Bertanya-tanya Eh kok gak hafal sih Karena kita gak hafal Itu doang guys Kita hafalnya Banyak guys Kita harus survive High tension Oh iya Sumpah High tension Kenapa kita juga nge-rap Iya High tension Kita juga nge-rap Liriknya Tapi untuk kita bisa Iya Malam hari Ales-ales 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 Cemas dan kegelapan Iya Cemas dan kegelapan Terus udah Mundur Mir Katanya Let's go Dance Bakang Eh gue tuh Bawain high tension tuh Udah lama banget Dulu waktu akademi Pas Ke ini Ke Jogja Ih gila itu udah lama banget Terakhir kapal Circus paling Tapi waktu masih Tim K Iya udah lama banget Belum pandemi banget kan Iya Kita tuh emang pelupa Tapi kalo dipancing Pasti kita langsung inget Kita bisa Jadi tuh sebenernya Kita butuh Kata kunci depannya doang Iya Kayak tadi nih Aku tuh lupa depannya apa Tapi aku belakangnya inget Eh ternyata Lirik Glory Days Juga nge-rap Iya sumpah Asiel Glory Days kan Itu nge-rap juga Sumpah sih Asiel Asiel Kayaknya lu harus Ini deh Lomba sama Nikki Minaj Lomba nge-rap Iya lomba nge-rap Gisah lah Kayak cocok deh J.KT kayak kita Bisa 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 Iya kayaknya bisa deh Bisa-bisa Apa sih liriknya Oh iya Engga sih Tapi asiel Emang lu kebagian yang nge-rap Bukannya itu Jesse ya Bukannya center Oh iya Lil Asel Bagus 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 Yah baterainya abis Apalah Ntar lagi Jangan kan center Satu lagu Rap semua Kak Oh Enroll Iya Enroll Tanpa memberikan Tanda Sayonara Tapi lu pernah kan Kak Gita Pernah Tapi gue sempet Suka banget Suka itu sama Lagi Enroll Kan karena Nggak terbawain Itu masih Tinti Jadi kayak Lil Asel Iya bener Lil Asel Tapi iya Tapi iya sih Jujur Mungkin potensi lu Disitu Mungkin lu Emang Mau jadi Dibikin rapper JKT Nanti KI tuh Yang beatbox Cocok banget Tum Kita bagian Kita di belakang Kita pendukung Nomor satu Iya Kita penonton Bayaran Iya Ini bener Asel Iya bener Asel Ngerosting Asel Ini bukan Meroosting Asel Tapi kita tuh Mengungkapkan Sisi-sisi Yang tidak pernah Dilihat Kalian Bener Bener Kita Memberitahu Potensi-potensi Asel Kepada kalian Jadi ini Salah satu Bentuk Promosi Juga ya Iya gak sih Iya bener Jadi Asel Sebenernya Ada baiknya Pas teater Sih Traktir kita Ya Iya bener Dan tadi ini Satu corung Isinya kita Mempromosikan Asel Menurut gue Apalagi kan kita sudah Mempromosikan Kapal Asel Dan Lisa Blackpink Terus ada lagi Asel dan Lil Asel Asel dan Nikki Minets Ada baiknya Kita dibelikan Banyak Iya sih Itu jauh lebih baik Kan kita teater Terus 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 Iya Jangan lupa Asel Nanti kalau Kak Gita Dijitipin aja Asel ke gue Iya bisa kok Bisa Atau Ini aja Mentahnya aja Enggak sih Bener sih Langsung Transfer Enggak sih Bener sih Enak juga Apalagi kita Kayak Kalau ngomong panjang Ini kan Pasti haus Kan ya Bener Haus Enggak sih Enggak sih Kayak Tenggolokannya Kering-kering Apalagi kan Kita kan Kayak Sudah mempromosikan Asel yang Tiga blocking Di darah Sina ini Sangat Bagus Asel sangat berpotensi Terus Dengan Asel yang selalu Ada di mana-mana Bener banget Enggak Lu 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 merasa gak Gue selalu Ngolak Terus selalu Merasa Asel tuh Ada di mana-mana Misalnya Kita ada Di sini Kita lihat Ke belakang Tuh ada Asel Kita pindah Ke ruang makan Ada Asel lagi Lu selalu Merasa Asel Selalu ada Di dekat Enggak Kalau gue Pasti Iya kan Enggak tau Kayaknya Kalau sama gue Kayak kita Saling ketemu Aja Gitu Walaupun Enggak Merasa Dekat Saling Ketemu Jadi Station gue Pinggiran Oh iya CLI tuh Stationnya Dekat Meja-meja Makeup Gitu kan Mana Gue unit Yang pertama Oh iya Gue tau gak sih Gue unit SNM Isi orangnya Gak ada yang bener Kecuali Freya Oh bener Iya Gak ada yang bener Sumpah Ini Ini ya Kalau kita-kita kan SNM tuh Gue Terus Asel Apalagi ya CLI Gue Asel CLI 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 Sama Kaif Itu Paling Udah gak bener Semua Ada Bener-benernya Bener Kita Bahkan kemarin Waktu kita GR Jadi kita itu Stage-nya Baru pertama kali Nyobain kan Terus Kayak Apa Oh CLI Ini udah Mau pake sepatu Banget nih Cuman Gue nih Yang lain Kayak Aduh Pake sepatu Gak ya Kalau enggak Terus Gue Gak mau Kayak gini Yang gak mau Pake sepatu Nanti Kalau kepleset Di state Jangan tolongin Akhirnya Gue udah pake sepatu Saya kan Lantainya baru kan Terus DMC berapa gitu Itu tuh isinya Bener-bener Orang-orang Aneh Jadi gue diem dulu Gue diem dulu Gue ngetawain Kayak udah Kayak aneh banget Kecuali Marsya Makanya Kak Gita Lu sebagai Masih Kaum-kalem Di backstage Jadi lu baik Marsya lu Angkut deh Iya Kasian Kasian Marsya Gue waktu Waktu abis Main Apa sih Gemes ya Gemes sama Marsya ya Itu kan Gemes Wah Kitanya Heboh sendiri kan Maksudnya Kayak digemes tuh Gak Ngapa-ngapain Cuman heboh aja Kasian banget Dia kelelahan Gue kayak Ya ampun Kasian banget Marsya Sehat-sehat deh Kamu Tapi ya Tau Kasian Marsya Nih Asyel bilang kayak ini Malah kita janjian Gak pake sepatu Kak Terus ada yang berhianat Pake sepatu Sebenernya Gue Yang berhianat Terus Tapi kan Gue bilang Gue gak bisa Di sepatu Gue kekecilan Gue harus Coba Terpilih kan Karena memang Lagian lu pada Kecil-kecil Terus gue Yang gede sendiri Kayak gimana nih Mana gue Selalu Sepatu Hibahan mulu Udah Sepatu gue kan Gede ukurannya Dapetnya Kecil mulu Terus sama orang Pasti dituker lagi Di atas Banget Gak tau siapa Tapi iya sih Padahal tuh Itu sepatu Yang pake unit Kita doang Iya Tapi Gak ada Gak tau Gak tau Gue juga Gak ngerti Kenapa Gue kalo sepatu Gue Ah udah Pai-painya Gak enak Gak enak Gue malah Kalo sepatu Mbak Tiba-tiba Ada dua Ada siapa Gitu Lu tau Rapsodi aja Yang modelannya Begitu Gue syuting Di Ini Si tengahnya Di gunting Terus Sepatu gue Yang pasti Diambil Oh iya Kak Vivi juga Kayak gitu Udah 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 Kecil Gue Harusnya Ukuran 40 Pakainya 37 Oh Mungkin Mungkin Ini Kayak gitu Ukuran Kaki Lu Berapa 38 39 Masih Banyak Kalau 38 39 Gue 36 37 Banyak Banyak Sepatunya Iya Gue sih 38 Misalnya Cuman Kalau udah Yang Heels-heels Gitu Kan Pasti Kecil Tapi Kadang Beda Ukuran Indonesia Sama Sepatu Kita Mungkin Ada Yang Dari Jepang Iya Gak Dari Cibaduyit Bandung Eh Dia Dia Ngomong Kayak gini Kalau Lu Merasa Kalau Lu Merasa Sepatu Sneakers Putih Lu Hilang Itu Gue Pake Siapa Asyel Mudah 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 Eh kemarin Kemarin RKJ Sampai ya Kemarin Gue RKJ Gue kan Baju gue kan Kecil ya Terus Gue RKJ Baju gue Hilang Baju M3 Itu kan Quick chance kan Gue harus tuh Gue harus Nyiapin baju Ternyata Ternyata Pas gue cek Mana nih Baju gue kan Udah namain Si Asyel Megang Asyel Sumpah Asyel Parah banget Gak boleh Gitu Asyel Bubarin Tongrongan Di bawah-bawahnya Ada tulisan RKJ Wah Parah Setelah yang Wah Asyel Pokoknya Mulai dari sekarang Misalnya ada yang Hilang Asyel Pokoknya kita Salahin pertama Asyel Jadi buat fans Yang ngeliat nih Kayak Misalnya kok Kok sepatunya Ini Pantesan ya Gue tuh Kalau SG Kan Gue bajunya Ini kan Apa sih namanya Baju gue sendiri Karena milah Jadi gue sendiri Tapi sepatu gue tuh Selalu gede Ukuran 39 Yang ini Apa Sepatu Koro Garu Oh Sneakers putih kan Ya itu Putih itu Nah itu Berarti Adi Asyel nih Besa Asyel Berarti Asyel Oh show kan Besa ASG Giniatin loh Lu bayangin aja Koro Garu kan Koryanya gitu ya Maksudnya kan kita Kayak Power banget gitu Lu bayangin Kalau sepatunya Kendor Gimana coba Terbang udah Bukan badan kita Doang yang terbang Udah Lu selesai Selesai Tinggal Kosas Makanya itu Gue tuh ngiketnya Sampai 3 kali Asyel nih Perlu dicurigai Ternyata dia Selain Berada dimana-mana Dia juga Mengambil barang Dimana-mana Ini gak Ini Ini yang harus Kalian tahu ya Jadi Menurut kalian Asyel Tampak mukanya Baik Nan Ayu Bagainya Produk terbaik Yang kalian bilang Ternyata Tidak Ternyata Tidak Ternyata Tidak Lu ngaku lagi Pake ngaku Iya They're real Imposter Tapi bener deh Dia cakep banget Maksudnya Karakternya cakep Tapi kalau udah Di website Sumpah Iya banget Bukan yang negatif Tapi Jujur Iya banget Tau gak sih Asyel tuh Mukanya tuh ya Kayak Kalem Lembut Pokoknya mukanya tuh Kayak Yang alim banget Se-alim itu Iya kayak Misalnya nih ya Kalau di baratkan Orang tuh kayak Cisani gitu kan Iya Tapi gak aslinya Aslinya kayak Ellie Iya sumpah Terus nyambung lagi Sama gue Sama sih jujur Ini kalau udah ketemu nih ya Asyel Si Eril Mute Gue Ada apa nih Ada apa nih Langsung Ada rapat mendadak Ada rapat mendadak Tapi emang Aduh Alim in public ya Tapi dia Private-nya Kayak gitu ya Private-nya Kocak Auranya di luar Auranya keluar Kalau di dalam Aura-aura Aura Ambil Iya Wajah Shani Kelakuan Ellie Ada Tuhan itu adil Iya sih Tuhan itu adil Cuman gak adil Sama gue aja Enggak Lu Enggak Potensinya belum ketemu Ya Coba ceritakan diri Nanti gue Nanti gue Nanti gue Nanti gue Nanti gue Nanti gue Cakepnya Oh ini kelihatan Kalau misalnya Dia tuh Orangnya Kayak humoris Suka ketawa Kalau Asyel tuh Bener-bener gak kelihatan Asyel nih Emang sih Gue juga Asyel Gue kira tuh Asyel malah Awal-awal Ingat Nanti kita yang nonton Bareng Dia tuh kayak Apa sih namanya Bener-bener cantik Anggun Gimana Iya yang diem Gitu Temennya masih itu Kali ya Kalau sekarang Udah 32 Aduh Aura-aura Iya Senggaran All member Diikuti Nanti Daryl impostor Sih dia Iya Asyel bertopeng Asyel komen Makanya Jangan main-main Dengan pesona Sang Nguin ku Itu C.E.R.I.L Lu ditandain Lu sama C.E.R.I.L 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 juga sih C.E.R.I.L Itu kelihatan tau Kocoknya Nggak C.E.R.I.L Udah sih Dia udah Ini dia C.E.C.E.L Empompo Yang Udah 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 Sebenernya Sama aja Kalau jualan Cocok tuh C.E.L.I.L Cocok tuh dia Yang satu Ngomong Betawi Yang satu Ngomong Chinese Udah Promosinya Wow Wow Sekali Gue yakin sih Dia kalau buka toko Pasti kayak laku Laku keras Laku keras Terus sekarang kan Ada kan di live Tiktok gitu Yang suka Promosi Tau nggak sih Yang baju Itu gue rasa Channel Kalau kayak gitu Banyak tuh yang beli Itu day tuh Udah Apal banget Oh iya Waktu itu Kalau misalnya Ini kode promonya Biru Biru Sembilan Pakai kode promo ya Add day Misalnya gitu Ada aja tuh MC sekali-sekali Eril Ola Ellie Asel Udah pernah guys Di SNM Pernah nggak sih Iya pernah SNM kemarin malah Terus ada Eve lagi Oh udah Tim anak pinggiran ya Semuanya Asel Iya sih Bener Apa-apa Asel Karena bukan kita yang ngajak Dianya aja yang muncul Iya dianya muncul Dianya muncul Terus ya sih Lu merasa kayak Dia ada Lu ada Dia ada Bener Tapi kita tuh Nggak pernah ngajak Kalau misalnya Gue sama di akun Gue tuh tipe orang Yang gitu juga kan Jadi kayak Eh bro Jadi kita tuh Ayo kita bersama Iya sih jujur Iya Charlie juga orang Kayak gitu Bener-bener Gue tuh gimana-mana Ada bahkan Kalau makeup pun Orang-orang bisa Nelihat gue Di sisi manapun gitu Kalau Charlie lagi makeup Bukan orangnya aja yang ada Makeupnya juga dimana-mana Tuh keliling meja Tuh pasti ada aja makeup dia Dia kasian banget Makeupnya hilang Mulu Gue kayak kayak Gue mau pinjem ini Terus Gak ada Tapi nanti tuh Tiba-tiba ada Di coachnya siapa Kasian banget Gue ngeliat tuh kayak Si day-tiba Si day-tiba Si day juga tuh Si day juga tuh Bahkan kak Nggak Day sekarang jadi apa Lu harus tau Tukang makeup keliling Oh iya-tiba Gue manggilin day ya Gue manggilin day ya Day-day Toto-nya lagi Di pojok lagi ngapain Makeupin cafe nih Gue liatin aja Gue nungguin Nanti pindah lagi Lagi makeupin siapa Misalnya bantuin Jesse Apa siapa Gue liatin Bener-bener Tukang makeup keliling Asyel juga tau Asyel Scarlett-nya Jolie sampe ilang Ingat gak Asyel Asyel handbody-nya Ilang Sampai dia kayak Jolie aku ilang Kemana ya Karena masih baru Boleh lah Scarlett Tolong Iya nih Tolong Scarlett Tolong Asyel Dan gue Sampai Sampai detik ini ya Gue gak tau Bedak yang ada di meja teater Itu bedak siapa Itu yang Kalo misalnya Udah ditinggal disitu Berarti Udah lama banget Berarti milik bersama Bedak yang buat badan itu loh Atau gak sih Yang uler Bukan Bukan Bedak bayi Oh iya Iya Yang bayi Dan gue tuh Bingung Gak abis-abis gitu Padahal semua member tuh pake Member pake Tapi gak abis Kadang yang kitanya ilang Tapi yang itu Gak tau yang punya siapa Gak tau Gitu Jadi kan lo kan curiga ya Jangan-jangan dia punya gue Tapi Tapi ini Tapi bukan Wah Gak tau Sama ini Tisu basah Wah Iya sih Itu kalo misalnya abis Abis Proof-op nih ada aja yang nyari Tisu basah Kayak Tisu basah gue kemarin Terus tisu Tapi tisu kita gak pernah ini sih Gak pernah yang Apa sih namanya Ilang gitu Karena buat Baru-baru Iya Karena buat Iya sih Bener Itu buah misteri Pokoknya semua yang ada di teater Misteri Bahkan baju kita pun bisa ilang Baju-baju Sepatu bisa ilang Eh Eh gue juga Datang pake sepatu apa Pulang pake sepatu apa Siapa ya waktu itu Kayak si Katrina Kan Dia Oh iya Bajunya ilang Tapi Nih ya guys Yang ilang mending ya Kalo misalnya ilang baju teater Pasti udah ada di teater Maksudnya Baju kita sendiri Maksudnya ada spare-nya doang Maksudnya ada cadangannya gitu lah Ini tuh baju yang mau kita pake Buat pulang gitu Gak ada Bener Iya sih Ini udah Udah kayak jumatan sih Jujur Mbak nih Yang sering ilang sepatu sih Mute Kalo baju Dey Waktu abis anif kemarin Dia pulang Itu gak tau baginya dimana Jadi kalo kalian Misalnya kalian ketemu Pemba jeketi Abis kegiatan Pake bajuan Nah itu udah pasti Iya iya Pake bajuan itu udah pasti Itu udah pasti bajunya ilang Di teater Iya kan Menyedihkan banget Gue gak ngerti sih Kita kayaknya cocok dibikin film ya gak sih Iya misteri Misteri teater gak sih Bener sih Iya misteri teater Tapi sitcom Iya Sitcom sih Sitcom Kayak kita harus Ternyata Misalnya terus Abis itu Terus Apa ya Bisa story-nya tau gak sih Post credit scene Ini ya siapa nih Tiba-tiba ada membel Oh kalian gue Terus dibawa pulang Mudahnya dia orang lain Iya Eh Karbonara dia sama Ketuker Ketuker Karbonara itu Yang kak Desi Iya Kok bisa Nih udah pulang Udah di rumah Dua-duanya udah di rumah Tiba-tiba If nelfon lu ya Tiba-tiba If nelfon lu Iya Tiba-tiba Kayak nelfon dia kan Ternyata apa Yang ketuker Karbonara Sekarbonara Karbonara Ketuker Eh Pernah dapet ini gak Gift yang Inisial nama Kayaknya itu All member Atau all team Tideh Itu juga ketuker Jadi Kan karena itu Giftnya buat All team gitu kan Jadi yaudah Kita ambil aja Kita pikir kan Isinya sama Oh iya Tau yang ada Padahal Padahal yang namanya Ternyata Dan itu inisial nama Gue inget banget Punya Jessie Itu ke bawah Sama Ume Jadi itu Ume Harusnya kan U kan Jadinya J Oh Jangan sedih Gue waktu itu sama Tasya Pun Yang botol ini Ya Gue ngabitnya Ya kita juga Kadri juga pernah Iya kan Pasti banyak Kayak gitu Karena Giftnya tuh Bener-bener sebanyak Kalau lagi banyak Banyak banget gak sih Iya Iya Terus kita tuh Mesti nyarinya Iya Bahkan sebenernya tuh Manager kita Udah kayak pisah-pisahin Ini yang kolam Pisahin Ini yang kita Ini yang Celi gitu Cuma tuh ada aja Ada aja Gitu Ya kadang tuh Ada aja Gak tau Kayaknya ini Menurut gue sih Asia sih Asia lagi ya Kembali lagi Karena Asia lapah Berpotensi Iya Dia berpotensi Iya Iya Gak tau sih Kenapa Emang Tapi emang Member-member Ya gimana sih guys Namanya juga Cewek-cewek Disatuin Terus banyak Cewek-cewek itu Terus kalau misalnya Orang bilang Kenapa sih gak rapi Aduh Aduh Tiga dua Gimana sih Kalau iya Mau rapi Aduh Kecuali kita Bener-bener dapet Yang station Yang sendiri Kecuali kita Ada kamar gitu ya Kayak satu ruangan Gitu Bener Itu bisa tuh Rapi Kalau ini Udah gak bisa Masalahnya kan Ada staff lain juga Terus kalian Melasa gak sih Staff kita kan Kakak-kakak Cewek juga Jadi tuh Udah cewek Dicampur cewek Sekalinya Rempeng-rempeng Sama tuh Gak gila Gak otak loh Kita Terus Terus Kalau misalnya Ada yang panik nih Quick chance Kita ikut panik-panikin Bukannya bantuin Tapi kadang kita Bantuin Bantuin Kayak Kalau ada yang Good chance Kalau misalnya ini Kita agak telat Itu memang Lagi masih poni Oh iya Oh iya Poni Perkara Wah kerusingan Sudah Sudah Ngantri poni Shadownya lama Kak poni 5 menit lagi Iya Soalnya poni Itu terakhir kan Nah Terus Krusial Kadang ada Member Gak poni Gak mau Perpom Jadi buat kalian Misalnya Kalian Kayak Oh si kalian Poninya panjang Terus kayak Potong poni dong Potong poni pendek Sebenernya Bukannya gak mau Mau aja Kayak gue nih Gue tuh mau Potong poni segini Kayak gitu Cuman gue berpikir lagi Kayak Hmm Kayaknya gak dulu deh Melihat situasi Seperti ini Gue aja poninya Bener-bener Nih gue habis GR Belum ganti baju Gue langsung minta poni Oh yes Jadi kayak Gue udah poni duluan Karena kalau misalnya Ini ada yang nanya Kenapa poninya tuh Gak sekalian rambut Karena kan kita rambut dulu Terus baru GR Sementara kalau keringetan Biasanya dijidat Gitu Jadi kayak Ya lepek lagi Apalagi yang rambutnya lepekan Iya apalagi yang rambutnya lepekan Terus udah 2 show Sekaligus sehari Sisi dulu Eh tapi tenang aja guys Bukan member doang Yang sering hilang bareng Kakak staff juga Kak Picoi kalau marah-marah Ininya hilang Di mana Islander Gua mana Islander Tentik bro Ini siapa yang bawa-bawa bedak nih Ini tempat makeup gue Gue buka warungnya disini Siapa nih yang bawa-bawa bedak Ternyata Hasil lagi pelakunya nanti Iya hasil lagi Tentu saja Yang si anak itu Tapi dia kadang Gium-gium Kembali Setiap kayak Oh dia Dia ngembalikan Tapi kayak Dia selalu Pernah kayak gini Jadi sebenernya gue tadi lupa narini Tapi gue diem-diem Terus ya Eh tapi gue gak ngerti loh Kenapa Asyang tuh Kalau bikin salah Beberapa Beberapa menit kemudian Atau beberapa jam kemudian Dia ngaku Tapi sambil ketawa-tawa Dia selalu ngaku ya Tapi kayak gini nih Kayak sekarang RKJ udah berapa lama coba Dia baru ngaku Kalau dia pake sepatu gue Terus tapi sambil ketawa-tawa gitu loh Kan kayak Wah hasilnya emang Bener-bener Aduh Paling Emang sebenernya Lirik Shimai Nouta Sebenernya dia tuh Harusnya paling misterius sih Bukan lu paling misterius Iya Iya emang Paling dia Paling Wah Udah deh Iya kan Kayak Oh my god Asyang mengadih-adih nih Mesti Asyang lagi berpikir kali ya Kayak Kok gue lagi Ini nama gue dijelek banget nih Kita mempati cerita keunikan Tapi kita di backstage Lalu ini kok Maksudnya Bukan yang riwet Terus jadi pada emosi semua Enggak Kita tuh riwetnya Bercanda kita Ini harusnya kocok-kocok gitu Iya paniknya Panik Dibercandain Iya Dibercandain gitu Apalagi kalo misalnya Udah bener-bener yang malem-malem Malem-malem Terus kita masih ada Ada Selanjutnya ada lagu berikutnya Ada lagu berikutnya Terus kita tuh udah kayak Bercandainya udah gak tau Bercandainya apa Ketawa aja Udah kayak orang Gak tau nih Gak tau nih Kasian ya Asyal Rumah Asyal Penuh properti Member dan JOT Tapi kalo orang-orang Tau backstage-nya kita Maksudnya kayak Seseru apa Maka ada Iya sih Sebenernya seru Tapi kayaknya berbahaya deh Iya makanya Soalnya kadang kita tuh Ngomongnya sangat Bener-bener yang Random Gak kita tuh sering banget Nyanyi-nyanyi Iya gak sih Nyanyi-nyanyi Apa sih namanya Nyanyi-nyanyi Yang lagunya tuh Yang tau kita doang Misalnya lagu TikTok Terus kita Placetime Beneran lagu TikTok Kan danya tuh Belum tau tau Yang ci Ariel ngomong Begin jadi backing Oh iya Iya jadi sebenernya itu Kayak lagu TikTok Aneh udah Kita play setting Terus lagu apa yang Yang dinting hujan Terus Di backstage tuh Sering banget nih Satu nyanyi Ntar yang satu lagi Ikut nyangber Ternyata ada yang lanjutnya Tapi walaupun Station-nya dari ujung ke ujung Tapi tuh Gimana ya Nyambung gue Sampai Celi Iya banget Iya banget sih Celi Sama Celi Sering banget Kayak gitu Terus gue tuh Reflex Gaya Ganyi Yamed Kudasi Banyak dah Apanya Terus inget gak Yang zamannya Kucing Terus kita Kalo misalnya Udah kesel Atau Inget gak sih Itu Jamannya Waktu kita lagi Lagi banyak banget Set list yang Kayak tiba-tiba Terus kita udah Kesel Nunggu waktu Terus Kalo udah kesel Itu bukan ngomong Kayak gitu Tapi gue inget banget Kita Udah deh Banyak banget Plesetan yang kita Pleseting Walaupun di mata kalian Kayak Luarnya cantik Kayak ini sih Kak Jinan Kayak Aduh Kayak princess banget Aduh Malah-malah Gatau aja Kak Jinan sih Maksudnya Kak Jinan tuh Yang gak deket juga Dia sebenernya Sekocak itu Sebenernya Iya Sebenernya Kak Jinan tuh Aduh Sekocak itu Apalagi gue Sebelahan Stationnya Gaman dia Misalnya udah selesai Theater nih Ganti baju Iya lagi Lo selalu Pasti tau Di jadwalnya Kak Jinan Dateng Terus kan Station gue Eh bukan station gue Kalo mereka Bateng taro tas dulu Taro tas Terus dia nyamperin Gini Terus kayak Terus member tuh Suka banget Dan liat-liatan Di kaca Tapi kayak Gak sengaja Keliat gitu loh Di kaca Misalnya ada yang lagi Ada yang lagi rambut kan Terus tiba-tiba Di atasnya ada yang lagi Make up Terus kayak Iya bener-bener Sering Itu aneh sih Jujur Soalnya kaca kita Bener-bener cuman Yang kayak Empat sisi Iya Ini pasti ketemu-ketemu lagi Dan kita tuh Apa sih namanya Empat sisi Dan station kita tuh Keliling kan Iya Kayak berputar gitu loh Jadi kita Bakalan ketemu Siapa aja ketemu Apalagi kalo orangnya Gak mau diim Jadi bisa ada dimana aja Udah ketemu terus Gua aja yang diem Di satu sisi Ketemu semua orang Iya bener-bener Semua orang lewat Jujur iya sih Ada aja gitu Kecuali Kecuali apa Acah di kamar Asyal Punya teater Berarti Bisa jadi Bisa jadi Para Asyal kan berpotensi ya Jadi kayak Kita Kita gak tau Kita gak tau Jadi Edisi eksklusif Hanya di SR ini Iya kita Padahal Gak berniat Apa ini ya Membicarakan Backstage kita Tapi yaudah Tapi jujur Kalo teater tuh Yang dikangenin Kadang kayak Kan apalagi sekarang Gak ada penonton ya Jadi gak bisa Lihat fans juga kan Kadang tuh yang Dikangenin tuh Suasana Kayak Backstagenya ya Terima kasih Riwah-riwahnya Gitu Karena kita Mengkocak-kocak Udah disini Iya Itu bisa aja loh Member tuh Tiga detik Atau lima detik Lagi mau masuk Baru Kayak Ngapalin gitu Bisa aja Baru ngapalin Kalo gak Baru nanya Misalnya nih udah Beberapa detik nih Kayak Nanti seberang-seberangan Itu lu tau gak Iya Berminan ya Seberang-seberangan Kayak Gak tau Terus Yang seberangnya Gak tau Gak tau Udah ikutin aja Gitu ya Udah ikutin aja Nanti dikasih tau Untung itu terjadi Pada saat latihan ya Ada yang kehilangan Mik juga gak Pasti asal sih Sering Oh iya Mik sih sering ilang sih Salah ngambil nomor gak sih Iya Salah ngambil nomor Kok nomor ini gak ada kah Nomor aku Tuna fix banget Asel Asel Semuanya Asel Tapi micing emang deh Asel Dia selalu keami Ngambil Mere Mersulah Kadang Pernah gak sih Lupa kayak Misalnya RKJ tuh Gue mic nomor ini Tapi SG tuh Gue mic nomor ini Tapi karena kemarin tuh gue RKJ Jadinya tuh gue ngambil nomor RKJ Walaupun sekarang SD gitu Kayak lupa gitu Yang terjadi Yang terjadi ya itu Member lain kehilangan mic Lightstick fans Hilang berarti yang ngambil Asel Iya Asel Berangkat nyeker pulang bawa sepatu boot Tapi kita separah-parahnya Misalnya nih Sepatu kita hilang di teater Kita gak pernah Bener-bener yang Pulang bawa boot Iya sih Gak boot juga sih Soalnya kita tetep sepatu Tepatu teater Tepatu 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 Yang tinggi Tapi ada Hilsnya Yang buat Ini Burung Muntak Nah Bukan yang Yang biasa sih Cuma kayak Yang ada Hilsnya Tapi yang beda Itu kayak Kayakan Hilsnya Apa ya Udah gak ada Sekarang Lah lu mau balik Iya Pasan yang dulu Ada temen Ternyata ada Ternyata Gue gak pernah ngomong Sama siapa Ternyata sih Cuma besokannya Gue kembaliin aja Ternyata ada Iya Kalau Charlie kan Dibalikin kan Kalau Asyal ini Kita gak tau nih Dibalikin gak Kalau Asyal kita gak tau nih Soalnya sering banget Sepatu butuh Padahal banyak Cuma ilang aja Iya Sumpah sih Tapi kalau paling bete Kalau paling bete Minuman makanan Oh iya Oh iya minuman Itu udah gak tau nih Kan kita tuh butuh Minuman manis Kita tuh selalu Tau gitu Temannya disitu Iya tau ya disitu Ketika mau minum Nah udah pas Aku kan bener Yang jatoh Terus kayak Kok abis Tau gak sih Karena gue baru gini Baru ada sebetul-sebet Gue mau minum Terus jatoh Apa tau Siapa yang minum Iya jujur sih Tau gak Waktu itu Kita lagi latihan Play Team Tea Kade Mie-nya dia tuh ilang Terus dia nangis Terus sekarang Kita tuh udah kayak Terlalu capek Untuk marah-marah Jadi Berkara kecil Mie ilang Padahal bisa beli lagi Maksudnya Mie tuh harganya Gak semahal gitu Gak nyampe 50 ribu Sesam yang-sam yangnya aja Gak nyampe 50 ribu Iya Tapi tetep aja Meneteskan air mata Iya sih Jujur Karena kayak Kita tuh kayak Wah udah berekspektasi Kalo misalnya kita tuh Oh mau minuman manis Minuman manis Terus ke depan Gue gak ada Minuman saya Kemana Gak ada Kemana Minum saya Ini Ini juga Paling Kesel kalo udah minuman Hangar Oh iya hangar Iya Kita udah kayak Hangar gak sih Tapi Gak Kalo kesel tuh Kadang kayak Hangar kita banyak nih Di station kita Tentunya pindah Ke station sebelah Jujur ya Kadang suka Suka ilang Aja gitu Iya hangar Asyel Berarti asyel Berarti asyel Asyel sih Asyel sih Asyel pengepul Gue kalo kali ini Dan minuman gue Apalagi minuman yang Misalnya yang tau gak sih Ayu putih biasa yang gede Oh iya Nih gue pernah Waktu itu tau gak yang Kalo misalnya minuman Mau ini Gue di grup tau gak sih Bilang kalo mau kita Boleh Tau gak itu siapa Pelakunya Siapa Ginandei Terus mereka Tapi gak Gagal Ngomong Gak kapot Tapi Eli Tiba-tiba Ini gini-gini Gue tau Ah Gue bocak Gue Gue ngampu aja Soalnya disitu Gue udah berekspetasi Gue abis ini Biar turun ya Abis latihan Mau minum Terus tiba-tiba Gue abis Segini gak Segini gak Gue itu tuh kayak Mutit Mutit tiba-tiba Minum Jadi Aku liat tadi Siapa yang ini Ada yang sama Tadinya Tapi gini Gak ada ya Tau kalo tanya Gue tau Tapi Dia itu juga Dia suka berantakin Tapi dia diem Jadi orang gak Expect Dia yang bakal Berantakin Tapi Ini gak sih Kalo misalnya Ada member yang Ulang tahun Terus biasanya tuh Ada project dari Fanbase-nya Kasih minum Terus kayak Minum gue Yang mana ya Minumnya sama semua Gue gak bisa sih Kalo kayak gitu Harus dinamain sih Emang Makanya kita Sedia spidol Iya kita Kita selalu Sedia spidol sih Spidol Untuk apa Spidol Untuk menulis Bukan Spidol untuk Namain makanan kita Namain makanan Namain baju Gitu-gitu Oh terus ini Ini Jaket Jaket yang kemarin Oh iya Iya banget Iya banget Itu bener-bener Yang abis Yang abis Apa itu namanya Abis Tether ya Iya matihannya Enggak abis Request hour Iya bener-bener Yang abis Request hour Terus semua orang Nyariin jaket Jaket gue kemana Si Catherine Jaketnya ilang Ya ampun Gak ketemu Bloknya Gak ketemu deh Tapi gak tau Udah gak tau itu Terus untung Gua sama Kagebi Yang kayak Diam-diam Berdua Diam gitu loh Jadi kayak Jaket kita tuh Diam gitu Disitu Jadi kayak Terus gue ngecek kan Terus Kak Celine Kalau gak salah Kak Celine Yang lagi nyari Jaketnya Terus gue Kayak Kak Celine Lagi nyari Jaketnya Gua sama Kagebi Langsung ngecek Eh gua sih Yang ngecek Kayak Gua ngecek Oh ini punya Kagebi Terus kayak Ini punya Kagebi Ini punya aku Udah Kalau gue langsung Masukin ke tas sih Kayak abis ganti baju Langsung masuk ke tas gitu Kalau tau All member Di backstage Makan semua Makan lah Udah makan dulu Eh tapi ini Batere gue tinggal 10% nih Kak Gita Udah Udah Boleh Gila sih Hari ini adalah Terhektik nih Ini hari tuh Hektik Sama besok ada apa Kita lihat Theater gak Si Theater gue Kita ketemu ke Celi Iya siap Oke Nih Lu mau bacain ini gak Live ranking Dulu duluan aja Boleh deh Itu HP Saya mana ya Jum berapa Demi apa Udah mau jam 12 Ini apa Iya Oke Karena ini udah mau jam 12 Aku bacanya dari 13 kali ya Podium Podium Terima kasih Kak Gisha Kak Orang Apa sih ini Orang Jus For Christy Kak Bakwan Kak Dongkrak Kak Bayu Kak Fahmi Kak Na Kak Laila Kak Oni Kak Faut Eh Buat deh Salah Kak Kak Pirya Kak Mario Dan Kak Miss Miss Giku Sayang Terima kasih Yang sudah menonton Showroom ini Sebenarnya Showroom ini Isinya Merosting Asyal Promosi Promosi Inasyal Kalau gak JOT Kita aja Ya kalau gak JOT Kita aja Apa kita jadi JOT Ika Gita Lo membaca gak Tadi lu bacanya Podium sih Karena udah malem Oke oke Disini ada Kak AGS Oke Ada Kak Adriawan Kak Haci Kak Dega Kak Rizku Kak Rizki Wih didi Kak Bakwan Lah Tadi ini bukannya ada dia lagi Asyal nih berarti Pengikut Asyal Asyal nih berarti nih Terus ada Kak Aku yang tadi Ulta Oh no Happy Birthday Ada Kak Rizka Kak Riku Kak Natan Kak Koala Ada Kak Miss Giku Sayang Lah ini juga ada Asyal Asyal Kata gue kan juga Asyal terus be Intel Iya Dia gak ngomong-ngomong aja Jadi karena Asyal Intel Jadi kita Mau udahan Live share roomnya Oke Ini kita mau screenshot gak? Boleh deh Tanya yang itu Asyal bawa Waki-waki gak? Udah Bawa dia sebenernya Cuman gak ngomong Sama Baru nentu Kak Rizki Oke Semuanya sudah menonton Bye-bye guys Terima kasih udah nonton Bye-bye Bye Kak Gita dan Celi Sampai bertemu besok Bye Bye Ini yang finish siapa? Lu ya? Atau gue juga? Iya Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu